Su Fang melepas segel Istana Bintang di tubuh Mao Qiang. Yang lain juga melepas segelnya satu persatu dan memberi mereka banyak pil. Saat itulah Da Yi Yi menyadari bahwa Su Fang mengenakan Ghost Face Raksasa. Dia merasa aneh, tapi untungnya, dia familiar dengan suara dan auranya. Dia memerintahkan semua orang untuk melindungi Da Yi Yi sementara Su Fang terbang ke formasi pedang sendirian. Saat dia masuk, itu adalah dua dunia yang sangat berbeda. Dunia luar tandus dan dipenuhi debu. Sementara dunia dalam dipenuhi dengan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya, membentuk segala jenis gelombang suara yang memotong. Gelombang suara membentuk aura pedang yang terus melonjak dalam dunia pembentukan pedang. Delapan belas ahli membentuk lingkaran dan melayang. Di tengah-tengah mereka ada pedang terbang tanpa emosi yang mereka kendalikan. Mereka terus-menerus menyerang dua ahli Istana Bintang di kedalaman. Awalnya, ada tiga dari mereka, tapi salah satu dari mereka telah terbunuh oleh pedang tanpa emosi. Bahkan tulangnya pun tidak tertinggal. Delapan belas pedang terbang tanpa emosi, di bawah kendali delapan belas ahli, berada dalam kekacauan di dalam formasi. Pedang terbang itu terdistorsi dan menembus kehampaan. Tidak ada ruang bagi imortal canggu dan ahli lainnya untuk melarikan diri. Mereka juga menggunakan pedang terbangnya untuk bertahan dan menyerang, tapi setiap kali mereka menyerang, mereka akan diserang oleh pedang terbang tanpa emosi. Selain itu, gelombang pedang di sekitarnya terus-menerus menyerang mereka. Keduanya sudah dimutilasi dengan parah. Menguasai. Delapan belas ahli melihat Sufang muncul dan memberi hormat bersama. Sufang masih membawa gosves raksasa. Seperti Guntur, dia berubah menjadi gelombang udara tak tertandingi yang melewati formasi pedang dan meledak dengan aura ilahi yang tak tertandingi. Canggu abadi, kamu adalah seorang penatua. Tidak ada gunanya kamu mati. Bunuh kultifator di sebelahmu terlebih dahulu. Ya Tuan. Mengikuti perintah Sufang. Aura pedang yang tak terhitung jumlahnya melewati imortal canggu dan menerkam kultifator lainnya. Sangat disayangkan bahwa imortal lainnya kuat. Sayangnya, dengan imortal canggu, dia masih bisa bertahan. Pada saat ini, menghadapi sejumlah besar pedang terbang dan lapisan kekuatan pedang, dia dengan cepat tenggelam. Tetua, tetua, selamatkan aku. Dari kedalaman kekuatan pedang terdengar teriakan minta tolong sang ahli. Nebula dao ekstrim, akulah surga. Imortal canggu yang cerdik secara alami memahami bahwa tidak ada harapan bagi orang itu. Dia juga melihat bahwa pihak lain telah menarik banyak serangan dan perhatian para ahli. Pada saat ini, nebula yang mempesona keluar dari tubuhnya. Seiring dengan pusaran nebula, lapisan formasi pedang terlempar. Seperti yang diharapkan dari seorang penatua. Formasi pedang yang dibentuk oleh Sufang dan 18 ahli secara tak terduga dihancurkan olehnya. Tentu saja orang tersebut masih dalam kondisi luka parah. Kekuatan sesepuh itu memang luar biasa. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu berapa banyak mata yang dimiliki pangeran ma. Tiba-tiba, Sufang membentuk segel tangan, dan sejumlah besar racun darah keluar dari tangannya. Zzzz. Bagian dalamnya bergetar, dan Imortal Longgu terlihat melolong kesakitan. Dia muncul dari balik pusaran nebula dan buru-buru menggunakan kinya untuk mengendalikan racun darah di tubuhnya. Hei hei, aku tidak hanya bisa menggunakan racun untuk menahanmu, aku juga bisa. Saat ini, Sufang tidak ingin membunuh tetua ini. Sebaliknya, dia ingin hati orang ini terguncang dan pertahanan mentalnya mulai runtuh. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk meyakinkan ahli ini. Formasi pedang, bentuk. Tiba-tiba, aliran cahaya bintang truki menyembur keluar dari lingkungan Sufang dengan momentum gelombang badai, mengalir ke formasi pedang di sekitarnya. Tanpa diduga, dalam sekejap, sebagian besar formasi pedang memancarkan cahaya bintang yang identik dengan Imortal Canggu. Delapan belas ahli di sekitarnya sangat terkejut, Tuan. Di saat yang sama, di sisi lain, pedang terbang tanpa ampun kembali ke formasi pedang dari putra kabut darah. Ternyata ahlinya sudah terbunuh. Imortal Longgu tidak mampu menahan racun darah, dan juga melupakan keberadaan racun darah. Ini karena ketika dia melihat aura cahaya bintang di sekitarnya, dia juga merasa sulit dipercaya. Dia segera menilai Sufang dengan kaget, Kamu, kamu, kamu adalah aku, kamu adalah ahli konstelasi sembilan surga. Nada suaranya bergetar. Hal ini menyebabkan alis Sufang berkedut. Dia memperkirakan dalam hatinya, dan kemudian perlahan berkata, bisa dibilang begitu. Kamu sedang mengembangkan teknik kultivasi sekte saya. Jika kamu bukan murid dari sekte dao saya, maka kamu adalah murid pengkhianat yang berkultivasi di dojo. Karena kamu juga memiliki Starlight Ruki, tubuh kita memiliki ki yang sama. Mengapa kamu bersikeras membunuhku dan malah membantu Big Goblin? Tahukah kamu berapa banyak murid yang telah dibunuh Big Goblin di dojoku? Saya tahu, tentu saja saya tahu. Sebelumnya, ketika Penatua Suin Incuan terbunuh, saya juga berada di samping. Selain itu, saya secara pribadi membunuh seorang ahli bernama Namongtu. Saya rasa dia bukan seorang Penatua, tetapi kekuatannya hampir sama. Seperti seorang Penatua. Anda. Ketika saya berkultivasi di Star Palace, saya memulai sebagai murid sementara. Saya tidak menyangka menjadi murid sementara tidaklah mudah. Saya harus hidup seperti anjing. Hal yang paling menyedihkan adalah saya tidak punya harga diri. Nama asli saya dihapus dan saya memiliki nama keluarga yang sama dengan keluarga yang mengendalikan tempat latihan. Tidak hanya itu, ketika saya berkultivasi di Star Palace, saya harus belajar bagaimana menyenangkan para ahli dan mengandalkan kekuatan. Saya tidak bisa berdiri di pihak yang salah dan saya harus tahu bagaimana harus bersikap. Saya harus tahu bagaimana menjadi budak dan jalan lurus apapun. Saya belum pernah melihat orang benar di Star Palace. Jadi, jangan bertingkah sombong dan perkasa di hadapanku. Itu adalah kesalahpahamanmu tentang Star Palace. Cek. Immortal Longgu baru saja membalas ketika Sufang tertawa dengan jijik, Immortal Longgu, alasan mengapa aku berkata begitu banyak dan tidak terus membunuhmu adalah karena aku ingin tahu jawabanmu. Apakah kamu ingin dibunuh seperti Suining Chuan, atau kamu ingin hidup? Siapa di dunia ini yang ingin mati? Aura yang terakhir sepertinya terkunci. Baiklah, jika kamu ingin hidup, kamu harus tunduk padaku sebagai ahli di bawah komandoku. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu menghianati konstelasi sembilan surga. Aku akan tetap membiarkanmu kembali ke Dojo dan menjadi Penatua. Kamu ingin aku tunduk padamu? Kenapa? Saya tidak memenuhi syarat. Kamu memang tidak memenuhi syarat. Orang-orang dari jalan jahat ingin aku tunduk padamu. Sebagai tetua istana bintang, aku lebih baik mati daripada tunduk. Aku lebih baik mati daripada menundukkan kepalaku pada orang jahat sepertimu. Haha. Sufang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, aura yang sangat mendominasi tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Dari kepalanya, dari kulitnya, dari kibawaannya. Dia dilahirkan dengan itu dan tidak melepaskannya dengan sengaja. Kalau begitu aku akan membiarkanmu menderita. Tidak ada yang bisa mengatakan tidak dihadapanku. Tentu saja kamu juga bisa. Setelah aku cukup menyiksamu, jika kamu masih tidak setuju, belum terlambat bagiku untuk membunuhmu. Titik. Di abis ini, kekuatan mayat seorang tetua dapat memberikan kekuatan hidup bagi banyak orang. Jangan pernah memikirkannya. Immortal Changgu langsung membentuk segel. Pedang terbang di tangannya tiba-tiba melesat di udara dan menyerang Sufang secara tak terduga. Pedang terbang yang dikombinasikan dengan pedang pembunuh meteor mampu memiliki kecepatan dan pedang ki yang mengejutkan. Dentang gelombang. Tapi sebelum pedang terbang itu mencapai Sufang, pedang itu dicegat oleh pedang terbang tanpa ampun di udara. Pedang terbang tanpa ampun lainnya langsung mengepung Immortal Changgu. Sufang juga melepaskan lebih banyak racun darah dan mengendalikan susunannya untuk menekan Immortal Changgu. Dentang dentang dentang. Delapan belas pedang terbang mengepung Immortal Changgu dan menyerang dengan ganas. Immortal Changgu juga menggunakan pedang terbangnya untuk melakukan serangan balik dan bertahan. Seperti kata pepatah, dua tinju tidak bisa melawan empat tangan. Aura pedang terbangnya hancur berulang kali. Bahkan tubuh pedangnya terkena serangan pedang terbang tanpa ampun lagi dan lagi. Membelanjakan. Dalam waktu kurang dari setengah jam. Sejumlah besar pedangki pertama-tama menghancurkan pedang terbang di tangan Immortal Changgu. Kemudian, aura pertahanannya dan banyak runeh hancur. Pada akhirnya, pedangki meninggalkan luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya dan darah berceceran di mana-mana. Pergi. Abadi Changgu masih menolak. Akan sangat disayangkan jika dia mati seperti ini. Sebuah piringan hitam memanfaatkan momen ketika Immortal Changgu memasuki kondisi penyegelan iblis dan berputar di atas kepalanya. Lempeng darah iblis. Bersenandung-bersenandung. Lempeng darah iblis mulai diaktifkan. Kekuatan ilahi roh primordial tertinggi mulai menyelimuti dirinya, lapis demi lapis. Hanya dalam waktu singkat, Immortal Changgu berjuang di bawah demonik ki yang datang dari dalam. Saat yang Immortal melepaskan cakram di atas kepalanya, dia terlempar kembali ke dalam pikirannya oleh kekuatan suci ki iblis dan roh primordial. Masuk ke dalam kotak. Sufang tiba-tiba meraih dengan tangan kanannya. Swordspin naik ke udara. Pedang terbang tanpa ampun yang dikendalikan oleh delapan belas ahli dengan patuh memasuki mata-mata pedang. Arai di sekitar mereka juga menghilang pada saat ini. Iblis, kamu iblis, Immortal Changgu, yang terjebak oleh lempeng darah iblis, ditutupi oleh demonik ki. Ki iblis dari harta karun berwarna merah darah telah menyelimutinya, dan dia hanya bisa menangis tanpa daya. Ini. Guru sebenarnya memiliki harta tertinggi ras iblis, lempeng darah iblis. Ini adalah harta karun legendaris. Saya telah bertemu banyak ahli dao iblis, tetapi saya belum pernah melihat mereka menggunakan harta karun yang begitu mengerikan. Satu demi satu ahli tak tertandingi berkumpul di sekitar lempeng darah iblis. Mereka tidak mengejek Immortal Changgu yang terperangkap, namun mengamati lempeng darah iblis yang menakutkan itu. Pada saat ini, semua ahli yang terperangkap ini merasakan kekaguman yang tulus terhadap Sufang. Dia memiliki begitu banyak harta yang luar biasa. Ketika Dayi melihat formasi pedang telah dihilangkan, dia membawa ahli lainnya ke Sufang. Dari mana kamu mendapatkan harta karun sebesar itu? He he, aku mendapatkannya secara tidak sengaja. Bahkan Ghostface Raksasa ini adalah sebuah kecelakaan. Nanti, identitas junior lainnya adalah Ghostface Raksasa. Topeng ini lumayan. Jika kamu tidak berinisiatif untuk menghubungiku, aku tidak akan tahu bahwa itu kamu. Perhatian Dayi sekali lagi tertuju pada lempeng darah iblis. Canggu Abadi, kau tidak perlu bersusah payah. Lempeng darah iblis ini adalah harta ajaib milik ahli dao iblis kuno. Benda ini khusus digunakan untuk membelenggu jiwayuan. Menambah racun darah di tubuhmu, racun ini memiliki tidak ada penawarnya. Ini tidak akan merenggut nyawamu untuk saat ini, tapi siapa yang tahu di masa depan. Masuklah. Di depan para ahli ini, Sufang mengaktifkan hantu transformasi kuali. Lempeng darah iblis sejati dan Canggu Abadi tersedot ke dalamnya. Seorang penatua yang tiada taranya ditekan begitu saja. Kemudian dia memerintahkan para ahli untuk mengikuti maoki yang kesekitar reruntuhan pegunungan untuk bercocok tanam. Sufang dao memberi mereka masing-masing 100 pil langit abadi yinyang, serta pil abadi bermutu tinggi. Hal ini terutama berlaku untuk Dayi. Sufang memberinya lebih dari 10 ribu pil langit abadi yinyang. Pil yang mengandung energi yang ini pasti akan sangat membantu luka-lukanya. Semua orang sedang beristirahat di pegunungan yang hancur. Setelah siksaan ini, mereka semua menghabiskan cukup banyak yuanki. Dalam waktu kurang dari sebulan, Dayi mengizinkan Sufang masuk ke dalam formasinya. Ketika Sufang melihat Dayi, dia menemukan bahwa lukanya sangat mengejutkan. Bahkan dengan pil langit abadi yinyang dan sumber dayanya sendiri, akan sulit baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Melihat ini, Sufang menempatkan dua mayat ahli istana bintang ke dalam transformasi kuali miliknya. Dia mengirimkan sebagian besar energi kehidupan yang dimurnikan ke dalam tubuh Dayi. Aku membutuhkan energi yang kamu tidak mungkin enggan berpisah dengannya, kan? Dayi masih belum puas dengan energi kehidupan ini. Dia menatap tubuh Sufang dalam-dalam. Seolah-olah dia ingin mengambil sesuatu yang penting darinya. Yang energi. Sufang berpura-pura itu tidak mudah, tetapi pada akhirnya dia tetap setuju. Setelah Dayi duduk bersila dan mengaktifkan energi iblisnya, Sufang mengirimkan energi yang ke dalam tubuhnya. Sama seperti ini, satu manusia dan satu binatang iblis mengirimkan energi. Tidak lama kemudian, energi spiritual khusus juga keluar dari tubuh Dayi dan memasuki tubuh Sufang. Sufang tidak punya waktu untuk bertanya tentang energi ini. Setelah menyerap sebagian darinya, dia tidak menyangka energi ini akan memasuki Roda Yin Yang Dao yang dibentuk oleh 18 meridian yang Tiba-tiba bergetar. Melihat lebih dekat, dia melihat meridian yang ke-19 berhasil mengembun. Meridian yang ke-19 akan segera lahir. 1082. Dia tidak menduganya. Pada saat seperti itu, terperangkap di dalam jurang, meridian yang lainnya akan segera lahir. Awalnya, jurang mau tidak memiliki energi spiritual langit dan bumi. Sufang bahkan tidak berani maju ke alam abadi surgawi keempat. Namun, dia tidak menyangka bahwa karena budidaya 9 yang 9 transformasi yang terus-menerus, dia akan mendapatkan kekuatan khusus Dayi dan mengolah meridian yang lainnya. Dalam keterkejutannya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan transformasi 9 yang 9. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membentuk Roda Yin Yang Dao dari 18 meridian yang untuk menyerang meridian yang ke-19. Serangan seperti ini sangat mengejutkan. Itu seperti pusaran air Roda Yin Yang Dao yang terbakar dan bergetar. Semua energi yang akan melewati pecahan dunia. Kekuatan Yin Dan Yang di dunia juga semakin meningkat. Dia juga mengaktifkan Chaos Essence Divine Realm untuk menyerap energi Yin dingin dari dalam. Dia menyerap energi Yin ke dalam tubuhnya. Dengan cara ini, energi Yin dari Roda Yin Yang Dao akan menyatu. Hal ini membuat energi yang lebih sempurna dan mendalam. Energi yang Anda sangat berbeda. Bahkan Dayi memperhatikan perubahan pada Sufang. Dia bisa melihat dan merasakan aura mengejutkan keluar dari kulit Sufang. Itu adalah energi Yang Yang dibutuhkan oleh iblis dan kultifator. Energi yang adalah sumber dari semua makhluk hidup. Khusus untuk setan, tubuh roh, dan bentuk kehidupan alami. Energi yang adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Ini karena kultifator manusia dapat mengolah energi yang melalui kultifasi. Namun, bentuk kehidupan lain tidak dapat mengendalikan energi misterius ini melalui budidaya. Sufang tersenyum bodoh dan berkata bahwa dia akan pergi sebentar untuk menerobos. Kemudian, dia pergi ke bagian lain dari reruntuhan. Ketika dia sendirian, dia segera mengaktifkan ilusori fire cloud dan puree yang true fire. Kulitnya mendesis saat membentuk percikan api yang tak terlukiskan di tubuhnya. Ini karena kedua jenis api itu meledak dari dalam tubuhnya. Selain itu, roda Yin Yang Dao menyerang dengan kekuatan penuh. Hal ini akan menyebabkan api menyala di tubuhnya dan membentuk aura destruktif. Aura itu berbenturan dengan daging, tulang, dan meridiannya, membentuk percikan api di tubuhnya. Itu adalah pemandangan yang tak terlukiskan. Bagi seorang kultifator yang berada dalam kondisi seperti itu, merasa seperti sedang dibakar oleh api dan akan berubah menjadi abu, hanya para kultifator seni dewa elemen api tertinggi yang dapat mengendalikan kondisi ini. Bagi ahli alam surgawi abadi seperti dia yang berani mengolah dan mengendalikan aura sebesar itu, tidak ada orang lain di dunia ini. Dialah satu-satunya yang bisa melakukannya. Tubuhnya seakan berubah menjadi lubang api. Membelanjakan sampai gelombang api, seperti lidah api, tiba-tiba keluar dari Roda Yin Yang Dao yang dibentuk oleh delapan belas yang meridian. Dalam sekejap, yang meridian ke sembilan belas, yang sedang menyerbu keluar, tiba-tiba bergetar. Seluruh meridian, yang terbakar dengan api primordial yang murni, padam, dan menjadi meridian sederhana dengan warna batu giyok. Artinya meridian yang ke sembilan belas telah berhasil terbentuk. Pada saat ini, yang meridian secara otomatis bergerak dan bergabung dengan yang meridian ke delapan belas dari Roda Yin Yang Dao. Dengan cara ini, Roda Yin Yang Dao memiliki sembilan belas yang meridian. Itu berubah menjadi Roda Yin Yang Dao yang luar biasa yang dibentuk oleh sembilan belas yang meridian. Ketika dia mengaktifkan meridian yang lainnya untuk melepaskan energi yang, energi yang yang tak terlukiskan melonjak keluar dari meridian yang ke sembilan belas, serta kekuatan dunia Yin Yang. Pada saat ini, Su Fang merasa seolah-olah semua rasa frustrasi yang terpendam di tubuhnya tiba-tiba terbuka. Energi Yang Yang sangat besar melonjak pesat dalam sembilan belas meridian yang miliknya. Ki sejati di tubuhnya masuk langsung dari fragmen dunia atau dari meridian yang ke sembilan belas. Singkatnya, pada saat ini, Su Fang merasakan perubahan kualitatif pada energi yang miliknya. Perubahan yang paling jelas adalah sedikit peningkatan bobot energi yang miliknya. Selain itu, lonjakan kekuatan hidup di tubuhnya sangat mengejutkan. Kegigihan kekuatan hidupnya hampir bisa dirasakan secara langsung. Ini adalah perubahan nyata yang disebabkan oleh peningkatan meridian yang dan peningkatan energi yang. Su Fang menelan banyak ramuan. Untungnya, dia tidak berhasil menerobos. Namun, karena ada tambahan meridian yang dirodai Yin Yang Dao, energi yang di tubuhnya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia masih perlu berkultivasi lebih lanjut. Untungnya, dia dapat terus-menerus menyerap energi dingin dari alam suci esensi kekacauan. Sepanjang jalan, dia juga merasakan spirit ki para ahli di bawahnya menurun. Dia benar-benar mengertakkan gigi dan sampai pada reruntuhan terbuka. Dia mengeluarkan meridian roh batu abadi yang mengejutkan yang dia peroleh dari seratus kebajikan bidang dao iblis kuno dan memasukkannya ke dalam reruntuhan untuk menanamkan formasi susunan. Meridian roh menjadi inti susunan. Meridian roh ini adalah permata tiada taraf yang telah diwariskan dari zaman kuno. Itu jauh lebih kuat dari meridian roh sebelumnya. Pentingnya sumber daya juga terlihat pada saat ini. Tanpa sumber daya, Su Fang dan yang lainnya tidak akan dapat mengisi kembali vital ki yang telah hilang. Mereka tidak akan bisa berkultivasi. Penggarap memiliki vital ki dan kekuatan khusus lainnya, tetapi semua ini dibangun di atas spirit ki alami. Spirit ki dari segala sesuatu di alam adalah sumber dari segala sesuatu. Tanpa spirit ki alami, para kultivator tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka sama sekali. Efek dari hanya menggunakan beberapa batu abadi tidak terlalu jelas. Namun, dengan meridian roh, semuanya berbeda. Meridian roh terbentuk dari esensi langit dan bumi. Jumlah mereka sangat sedikit. Satu meridian roh mewakili roh ki murni yang dipadatkan oleh langit dan bumi. Itu juga merupakan kekuatan yang paling tidak dimiliki ruang jurang maut. Kekuatan ilahi guru tidak ada bandingannya. Dia mengeluarkan meridian roh dan menciptakan formasi susunan untuk dikembangkan semua orang. Dengan upaya ini, ia menaklukkan Mao Qiang dan lebih dari 30 ahli. Mungkin mereka tunduk pada Su Fang karena pil abadi, atau karena mereka ingin bertahan hidup, atau karena mereka tidak punya pilihan lain. Namun sekarang, setelah berinteraksi dengan Su Fang, mereka tahu betapa luar biasa Su Fang. Dia memiliki begitu banyak harta magis, begitu banyak kemampuan, dan dia bahkan dengan murah hati mengeluarkan meridian roh untuk mereka kembangkan. Meridian roh yang tiada taranya adalah sesuatu yang bahkan kekuatan besar pun tidak akan mau mengeluarkannya untuk dikembangkan oleh murid-murid mereka. Tapi Su Fang langsung mengeluarkannya untuk digabungkan dengan para petani yang tertindas ini. Bagaimana mungkin mereka tidak diyakinkan oleh Su Fang? Bahkan Dai Yi tidak menyangka Su Fang memiliki harta yang begitu berharga. Dia tidak pelit dan memasuki arai untuk menyerap energi meridian roh. Auranya kadang-kadang berubah menjadi sepasang sayap perak, memberinya penampilan seperti manusia kupu-kupu. Untungnya, dengan meridian roh dan banyak sumber daya serta harta yang telah dia telan, vital ki Dai Yi mulai pulih. Namun, luka-lukanya pulih dengan sangat lambat. Su Fang memandang ahli lainnya. Semua luka mereka telah pulih, dan mereka semua memanfaatkan kesempatan untuk menyerapki spiritual meridian roh untuk memperkuat tubuh mereka. Waktu berlalu, dan Su Fang perlahan membuka matanya. Dia telah mengaktifkan meridian yang ke-19 yang baru terbentuk. Seluruh tubuhnya hampir jenuh. Karena dia telah lama mencapai puncak alam surgawi abadi ketiga, begitu dia meninggalkan jurang maut, dia akan mampu menerobos ke tingkat berikutnya. Pada saat ini, beberapa ahli keluar dari budidaya mereka. Su Fang Wei memerintahkan, Mao Qiang, bawa beberapa ahli dan terus mencari kultifator yang terperangkap di kedalaman reruntuhan. Bujuk mereka untuk bergabung dengan saya. Mao Qiang meminum beberapa pil obat dan terbang ke kedalaman reruntuhan bersama beberapa ahli. Anak. Dai Yi tiba-tiba menekan auranya. Lukanya telah pulih sekitar 50%, tetapi beberapa masih terlalu kentara. Kita juga harus melihat jurang yang dalam ini. Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Canggu Abadi adalah seorang tetua, dan statusnya bahkan lebih tinggi daripada Sui Ningcuan. Konstelasi Sembilan Langit mungkin akan mengirimkan beberapa ahli yang tiada taranya. Star Palace memiliki keberadaan yang menakutkan, dan jika mereka menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk datang ke sini, saya pasti akan mati. Ini memang merupakan masalah yang paling penting. Sekilas, dia memiliki pemikiran yang sama dengan Dai Yi. Mereka tidak bisa terjebak di sini selamanya. Keduanya terbang keluar dari barisan pada saat bersamaan. Mereka melayang di langit yang hampir hening dan tertutup rapat. Dai Yi melihat sekeliling dan kemudian ke langit. Meskipun saya sudah lama berkultivasi, ini adalah pertama kalinya saya jatuh ke luar angkasa jurang. Tidak akan mudah untuk menemukan jalan keluarnya. Sejak zaman kuno, para kultivator yang jatuh ke luar angkasa seperti itu luar angkasa jarang keluar hidup-hidup. Namun, ada rumor bahwa sangat sedikit pembudidaya yang bisa keluar hidup-hidup, jadi masih ada sedikit harapan. Ayo terbang ke atas dan melihatnya. Pada saat yang sama, mereka terbang melintasi langit. Tidak lama kemudian, lapisan nebula warna-warni muncul. Rasanya seperti substansi terakhir di dunia, mengjebak keduanya di bawah. Inilah batasnya, yang juga merupakan intisarinya. Itu adalah semacam batas alami yang dibentuk oleh ruang. Ini juga yang dikatakan Luo, sebuah celah di ruang alami. Mundur. Setelah hening beberapa saat, Dai Yi hendak bergerak. Ini adalah satu-satunya cara. Su Fang hanya bisa mundur. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa terlalu dekat dengan Dai Yi. Bahkan jika dia terluka, aura yang kuat sudah cukup untuk merobek tubuhnya hingga hancur. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik. Dai Yi sedang membentuk segel. Sayangnya, tidak ada energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya. Meski begitu, Dai Yi, yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tiba-tiba menciptakan tanda jari sepanjang 10 zang di sekitarnya di bawah kekuatan absolut ini. Kekuatan tanda jari ini diperkirakan berada di puncak alat dao bermutu tinggi. Dai Yi jelas ingin menggunakan kekuatannya untuk mendobrak penghalang spasial jurang maut. Membelanjakan. Tanda jari itu seperti palu yang menancapkan paku. Itu berat dan kuat. Dengan keras, benda itu menghantam penghalang jurang yang bersinar redup. Peng! Penghalang itu langsung dihantam, tapi tidak bergetar. Sebaliknya, bekas jari itu pecah dengan sendirinya. Semua aura mengejutkan menghantam penghalang, tapi tidak bergeming sedikitpun. Dai Yi telah mengonsumsi sejumlah ki sejati. Karena gerakan ini tidak cukup, dia tidak melanjutkan serangan. Sebaliknya, dia melepaskan jenis ki sejati khusus yang perlahan bergabung dengan penghalang bercahaya. Sepertinya dia ingin menggunakan ki aslinya untuk menembus penghalang. Namun bahkan setelah beberapa hari, penghalang itu masih belum tersentuh. Penghalang spasial jurang maut sama kuatnya dengan penghalang dunia di dunia besar. Pada akhirnya, Dai Yi menyerah. Dia kembali ke udara bersama Su Fang dan mulai terbang ke ujung reruntuhan. Apa yang mereka temui juga merupakan penghalang bercahaya yang sangat kuat. Mereka terbang di sepanjang tepi untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak dapat menemukan tempat di mana Dai Yi dapat membuka penghalang. Untung. Sekalipun mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa, yang lain pasti punya cara. Su Fang segera menghubungi Mao Qiang dan para ahli lainnya di bawah komandonya. Dia mengetahui bahwa di ujung penghalang, ada celah yang mengerikan di jurang yang dalam. Tapi tidak ada yang tahu ke mana arah jurang itu. Seseorang telah masuk, tetapi mereka tidak pernah kembali. Su Fang dan Dai Yi tidak melepaskan kesempatan singkat ini. Mereka menemukan celah jurang tersebut dan melihat bahwa itu memang jurang yang gelap dengan aliran udara yang menakutkan. Itu adalah celah jurang di angkasa luar. Sepertinya jalan keluar kita ada di sini. Apakah kita hidup atau mati? Kita harus mencobanya. Tapi saya perlu memulihkan kekuatan dan cedera saya. Saya perlu memulihkan setidaknya 70 persen. Ini membutuhkan kerjasama dari yang anda ki. Dengan kata lain, saya perlu menyerap yang ki anda untuk pulih. Apakah anda bersedia? Setelah kembali ke barisan, Dai Yi mendapat ide. Dia tiba-tiba menjadi tenang dan menatap Su Fang dalam-dalam. Su Fang mengangguk. Junior ini akan melakukan yang terbaik untuk membantu senior pulih. Tentu saja, aku juga akan memberimu kekuatan spesialku. Setelah menerima penegasan Su Fang, Dai Yi mulai duduk bersila dengan Su Fang di barisan. Ketika Su Fang melepaskan yang ki-nya, dia menyerapnya tanpa ragu-ragu. Tanpa diduga, aura, kulit, dan coraknya mulai berubah. Di saat yang sama, kekuatan spesialnya juga mengalir ke Su Fang. Ses, ses gelombang. Dia tidak mengharapkan hal itu. Setelah menyerap kekuatan Dai Yi, di luar 19 yang meridian yang baru terbentuk, yang meridian ke-20 yang sedang dalam proses menerobos tiba-tiba mulai bergetar. Su Fang tercengang. Ini adalah yang meridian ke-20 yang sedang dalam proses terobosan. Rasanya seperti akan segera lahir dan bertransformasi. 1083. Kenapa seperti ini? Beberapa saat yang lalu, meridian yang ke-19 baru saja lahir. Berdasarkan pengalaman kultifasi sebelumnya, tidak mungkin ia lahir secepat itu tanpa jangka waktu tertentu. Memikirkan hal ini, Su Fang tidak dapat memahaminya. Namun, dia menemukan satu hal dan juga alasannya. Itu karena Dai Yi telah melepaskan energi spesialnya. Ketika energi ini memasuki tubuhnya dan memasuki meridiannya, sepertinya energi itu mendesak meridian yang ke-20 untuk dilahirkan lebih cepat. Itu ada hubungannya dengan Dai Yi. Pertama-tama aku akan mengaktifkan alam suci kekacauan primordial. Karena meridian ini akan segera lahir, aku akan menyerap lebih banyak froski dan membiarkannya mengembun secepat mungkin. Dia akan mulai menyerang meridian yang lagi. Su Fang juga sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Dia mengaktifkan alam suci kekacauan primordial dan kemudian membiarkan energi sembilan yin memasuki tubuhnya dan menyatu dengan energi sembilan yang. Kemudian, jika digabungkan dengan energi khusus Dai Yi, aktivitas meridian yang menjadi semakin mengejutkan. Itu juga terbakar dengan api murni yang dalam jumlah yang mengejutkan. Tubuhnya dalam keadaan hirup pikuk. Api murni yang sejati menyala dan energi yang mendidih. Su Fang tiba-tiba memisahkan seutas kesadaran dan memasuki kedalaman batu giyok darah. Lao, tahukah kamu kenapa energi Dai Yi tiba-tiba bisa meningkatkan energi yang ku. Lao, yang terjebak di ruang giyok darah, segera diberi energi. Saya tidak tahu banyak tentang teknik kultivasi Anda, tetapi selama saya berada di tubuh Anda, saya perhatikan bahwa energi Anda sebagian besar adalah energi yang saya belum pernah melihat energi yang khusus seperti ini sebelumnya. Pemahaman saya tentang energi yang adalah sesuatu yang hanya bisa dibandingkan dengan sedikit petani. Itulah kenapa aku benar-benar bingung dengan perubahan yang terjadi pada tubuhku barusan. Yang di sampingmu adalah iblis kupu-kupu itu. Pertama, kamu harus mencari tahu asal-usulnya. Tahukah kamu apa latar belakangnya? Seekor kupu-kupu berubah menjadi goblin besar. Itu benar, tapi dia juga merupakan tubuh spiritual, sejenis monster. Setan kupu-kupu sangat langka, hanya ada satu tempat yang memilikinya, dan itu adalah ras roh legendaris di zamanmu. Saya telah membaca tentang ras roh dalam teks-teks kuno. Mereka sangat misterius. Perlombaan roh berbeda dengan ras iblis. Meskipun mereka juga iblis, mereka tidak memiliki banyak ki iblis. Sebaliknya, mereka menyerap energi spiritual langit dan bumi. Mereka adalah monster yang menyerap energi spiritual dan disebut tubuh spiritual. Setan kupu-kupu ini bukan setan. Dia adalah binatang roh, jauh lebih kuat dari setan biasa. Di depan Sufang yang menantikan untuk memecahkan teka-teki itu, Luo perlahan berkata, selain itu, setan kupu-kupu ini memiliki ki esensi langit dan bumi dan yinki dalam jumlah yang luar biasa. Setelah kedua kekuatan ini menyatu, ia akan berubah menjadi semacam yinki langit dan bumi. Ini bukan jenis ki dingin yang biasa Anda rasakan, tetapi jenis yinki khusus yang tidak memiliki banyak ki dingin. Ini adalah kekuatan tubuh roh. Anda dapat melihat bahwa dia adalah menyerap yang ki Anda, yang berarti kekuatan di tubuhnya dapat menyatu dengan yang ki Anda. Dan tubuh yang Anda, pertama kali Anda bertemu tubuh roh khusus yinki, secara alami akan ada perubahan yang kuat. Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan bisa memahaminya. Singkatnya, kekuatan iblis kupu-kupu adalah kekuatan tubuh spiritual. Itu juga kekuatan ras roh. Energinya. Kemudian dia juga akan memiliki beberapa dimenki. Jika Anda mengambil inisiatif untuk menyerap energinya, itu akan membantu Anda tumbuh lebih kuat untuk waktu yang singkat. Tapi begitu Anda memiliki kekuatan ras roh di tubuh Anda, selanjutnya kali kamu menyerap energi aslinya, transformasimu tidak akan terlalu mengejutkan. Saya harus memanfaatkan kesempatan ini. Kesadarannya menghilang dari batu giyok darah. Setelah kembali ke tubuh utama Divine Aperture yang imortal, Sufang perlahan membuka matanya dan menatap Dai Yi yang sedang duduk bersila 3 meter di depannya. Dia tidak menyangka kekuatannya begitu unik. Tidak heran dia bisa membunuh Sui Ningcuan dan Imortal Changgu dari Istana 9 Bintang Surga. Dia dengan cepat menyerap energi spiritual khusus dari Dai Yi. Energi memasuki tubuhnya dan meresap ke seluruh tubuhnya. Kemudian menurut peredarannya memasuki roda yin yang dao yang dibentuk oleh 19 Meridian Yang. Kemudian, ia berubah menjadi energi yin yang dunia dan dimasukkan ke dalam Meridian terbaru. Siklus ini adalah hukum penanaman. Siklus surgawi kecil, siklus surgawi besar, dan seterusnya. Gerakan di tubuhnya menjadi semakin intens. Energi yang yang dikeluarkan Sufang hanya sepersepuluh dari kekuatan di tubuhnya. Dia bukan orang bodoh. Dia tidak akan membiarkan orang lain menyerap kekuatan 9 yang yang sebenarnya. Energi yang yang dilepaskan bukanlah energi 9 yang, melainkan energi yang normal. Tapi jumlahnya sangat melimpah, cukup untuk diserap Dai Yi. Kecepatan penyerapannya juga meningkat. Seiring berjalannya waktu, luka luar Dai Yi sedikit banyak sudah sembuh. Ditambah fakta bahwa dia menyerap energi Vena Roh, dia telah memulihkan 50% energi aslinya. Jika ini terus berlanjut, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk pulih 70%. Di kedalaman reruntuhan, tidak ada yang menyangka akan ada formasi sebesar itu. Di dalam formasi, ada puluhan ahli yang berkultivasi dengan gila-gilaan. Ada juga nada roh kuno yang tiada taranya. Tiga tahun berlalu dalam sekejap mata. Su Fang, yang sedang duduk bersila di udara dan menyerap energi Dai Yi, membuka matanya dan nyala api menyala. Itu bukanlah awan api ilusi. Dulu, meridian yang ke-20 akan segera lahir. Sekarang sudah mencapai puncaknya, saya harus berhasil dalam satu kesempatan. Akan sulit untuk menemukan peluang bagus seperti itu di masa depan. Tetapi saya harus menekan energi sembilan yang dan membiarkan energi yang normal meresap keluar. Jika tidak, dengan kemampuan Dai Yi, dia pasti akan merasakan keberadaan energi yang yang luar biasa. Pada saat seperti itu, Su Fang melepaskan sejumlah besar energi yang normal dan menyegelnya dalam selaput daging di permukaan tubuhnya. Energi sembilan yang juga tersegel di bawah membran. Kemudian, dia mempertahankan kondisi melepaskan energi yang normal. Setelah keseimbangan tertentu dipertahankan, dia menggunakan energi yang diserap dari suku Ling untuk bekerja sama dengan saga esensi asal untuk melepaskan lebih banyak energi dingin yang ekstrim. Di meridian terbaru, api sejati yang murni menyala dengan liar. Meridian diserang oleh energi yang berulang kali, dan terasa seperti akan pecah kapan saja. Saat ini, nyala api telah mencapai puncaknya. Pada saat Su Fang bereaksi, meridian ini dalam keadaan terbakar. Itu seperti ular panjang berwarna putih dan merah. Dalam sekejap, aura yang melonjak menghilang, meninggalkan meridian yang-yang sangat familiar. Ini adalah meridian yang ke-20. Huff, aku tidak menyangka akan bertemu Dayyi di sini dan bertarung dengan para ahli istana bintang. Kupikir aku terlalu sial. Siapa sangka aku bisa mengolah dua meridian yang setelah jatuh ke dalam jurang ini? Di masa lalu, mengolah meridian yang membutuhkan waktu untuk menetap. Tapi saya tidak menyangka bahwa mengolah meridian yang akan mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Bertemu dengan kekuatan khusus secara langsung mempengaruhi kondisi budidaya meridian yang sungguh sulit dipercaya. Jika ini terus berlanjut, selama saya memiliki kesempatan, tidak akan sulit untuk mengolah meridian yang melihat meridian yang terbentuk, hatinya akhirnya tenang. Namun, pukulannya masih keras. Dia menyalurkan seluruh energi yang dari Roda Yin Yang Dao dan menggunakannya untuk mengolah meridian yang ke-20. Pada saat itu, meridian yang ini bergabung dengan meridian yang ke-19 yang telah ia bentuk sebelumnya. Sekarang, Roda Yin Yang Dao memiliki 20 meridian yang dan dapat menyimpan lebih banyak kisejati. Kuncinya adalah ada tambahan meridian yang. Itu berasal dari hukum tertinggi misterius Roda Yin Yang Dao, menyebabkan energi yang mengalami perubahan ajaib. Berat energi yang juga berubah secara signifikan. Jika ini terus berlanjut, Sufang merasa seperti dia telah dibersihkan dari segala kotoran dan menyambut semacam kesederhanaan dan bobor. Saat ini, energi yangnya tiba-tiba berhenti mengalir. Dai Yi menekan auranya sendiri. Ketika dia melihat Sufang dalam keadaan linglung, dia tersenyum dalam suasana hati yang baik. Terima kasih atas energi yang Anda. Saat pertama kali bertemu dengan Anda, saya merasakan energi yang Anda. Saya tidak menyangka Anda akan dapat membantu saya melarikan diri dari bahaya hari ini. Senior, berapa banyak yang sudah kamu pulihkan? Sekitar 70 persen. Tapi jika aku terus berkultifasi tanpa ki-spiritual alami, dengan kekuatan spesialku, aku tidak akan bisa pulih banyak. Sekarang, kita bisa menuju ke celah jurang yang dalam. Ya, Mao Qiang buru-buru memerintahkan para ahli yang sedang berkultifasi untuk berkumpul. Totalnya ada 35 orang. Sayangnya, Mao Qiang dan yang lainnya tidak dapat menemukan kultifator lain yang terperangkap. Semua ahli ini berada di atas suan imortal. Tak satu pun dari mereka adalah Dewa Langit. Terlebih lagi, orang-orang ini telah pulih antara 60 dan 70 persen. Kekuatan mereka juga sangat mengejutkan. Dia melepaskan transformasi kuali debu hampa dan menyedot 35 ahli, serta pembuluh darah roh yang besar. Formasi tersebut juga langsung menghilang. Bagaimana kabar imortal canggu? Dia masih belum tunduk padamu. Saat ini, Dai Yi dan Su Fang sedang terbang di udara. Aku akan menggunakan racun pemakan dan api sejati untuk menyiksanya secara perlahan. Tidak masalah. Sebaiknya orang seperti ini bisa tunduk, tapi jika tidak bisa, maka dia hanyalah anjing mati. Dia. Kamu harus berhati-hati saat menghadapi orang tua seperti ini. Dai Yi masih sedikit khawatir. Inilah sebabnya dia ingin membunuh para tetua dan tidak menekan mereka. Tidak semua orang bisa mengendalikan seorang kultifator dengan sempurna. Dalam waktu kurang dari satu jam, mereka berdua sampai di ujung jurang. Itu adalah celah di jurang yang dalam. Saat itu gelap, dan ada aliran energi menyapu melaluinya. Sungguh tak terduga. Mereka tidak tahu betapa berbahayanya hal itu. Lupakan saja. Aku tidak bisa memikirkan Luo setiap kali aku mendapat masalah. Awalnya, ada seseorang yang bisa membantu Su Fang. Tentu saja, itu adalah Luo. Namun dia menolak gagasan itu. Perkataan Luo sangat masuk akal. Budidaya harus dilakukan selangkah demi selangkah. Apa yang Anda peroleh sendiri benar-benar berbeda dari apa yang diberikan orang lain kepada Anda. Tatapan Su Fang sangat tegas. Dia mengulurkan tangan dan kipasnya melayang. Senior, junior punya penggemar kuno. Oh, dari mana kamu mendapatkan harta karun sebanyak itu. Bahkan Dai Yi pun sulit mempercayainya. Yah, aku mencurinya dari seorang ahli bernama Bai Kubing ketika dia tidak memperhatikan. Kamu bahkan berani menyinggung Bai Kubing. Senior, apakah kamu kenal dia? Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Dia berkultifasi pada waktu yang hampir bersamaan dengan Altian Chanhen, dan dia juga memiliki kekuatan seorang tetua. Selain itu, dia ahli dalam memurnikan racun. Semua orang mewaspadai dia. Meskipun dia bukan dari iblis Pat, dia ahli yang tidak tahu malu dan kejam. Kamu benar-benar berani mencuri hartanya. Dengan kepribadiannya, bukankah dia akan mencarimu? Siapa yang peduli? Aku punya goal eater, jadi aku tidak takut dengan racunnya. Nak, kamu masih muda dan basis kultifasimu tidak tinggi, namun kamu terus menyinggung para ahli. Apakah kamu punya sembilan nyawa? Lupakan saja, tidak perlu kipas angin. Kemampuan bawaanku adalah kecepatan, dan aku bisa mengendalikannya. Ruang sampai batas tertentu. Ikuti saja aku. Benar, bisakah kamu melepaskan raksasa wajah goalmu? Aku tidak bisa, aku tidak bisa. Jika aku bertemu Baikubing, meskipun aku memiliki sembilan nyawa, itu tidak akan cukup. Aku hanya tidak terbiasa dengan hal itu. Saat Sufang menyingkirkan kipas bulunya, Dayi melepaskan auranya dan membawa Sufang ke dalam jurang retakan reruntuhan. Ini adalah seorang ahli. Dia tidak ragu sama sekali. Berdengung. Namun saat mereka memasuki jurang, mereka menemui aliran udara dan debu. Aura Dayi mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Untungnya, dia cukup kuat untuk mengendalikan auranya. Kalau tidak, pasti akan pecah. 30 meter di dalamnya, auranya mulai semakin terkoyak. Dan saat ini, asap hitam mulai merembes keluar. Asap hitam ini adalah energi khusus dari jurang maut, sehingga para pembudidaya tidak dapat dengan mudah menyerapnya. Rasanya seperti mereka melewati awan dan kemudian badai. Tapi Dayi terus mengubah energi ras roh spesialnya menjadi aura. Rasanya kekuatannya telah mendapat persetujuan dari langit dan bumi. 1084 Tetapi bahkan dengan kekuatan khusus Dayi Yi, Su Fang masih merasa medan aura akan hancur kapan saja, dan mereka akan ditelan oleh reruntuhan. Zzzzzz Dayi Yi dan Su Fang seperti bola api yang jatuh ke dunia gelap. Tak satupun dari mereka tahu apa yang ada di kedalaman, dan mereka hanya bisa terus bergerak maju. Tiba-tiba, ketika medan aura hampir terbakar, dan Dayi Yi tidak dapat bertahan lebih lama lagi, kekuatan memutar tiba-tiba muncul di awan gelap. Sebelum Dayi Yi sempat bereaksi, medan aura telah hancur, dan Dayi Yi tersedot ke dalamnya. Depan Saat ini, Su Fang seperti anak domba yang hilang, menyaksikan Dayi Yi menghilang di depan matanya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia sangat gugup dan panik. Ketika Dayi Yi menghilang dan tersedot ke dalam kekuatan puntir, dia kehilangan perlindungan Dayi Yi di detik berikutnya. Tubuhnya dihancurkan oleh jurang yang mengerikan, dan dia tersedot oleh kekuatan memutar dalam sekejap mata. Zzzzzz Ketika dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya dan merasakan bebannya, dia melihat bahwa di luar kegelapan yang dia alami ada kilat yang tiada taranya. Petir inilah yang mengendalikan ruang gelap tempat Su Fang berada. Seolah-olah petir membawanya melewati ruang dan waktu, menjauh dari jurang maut. Segala sesuatu di dunia yang dia lihat gelap, kecuali kilat yang tidak menyilaukan, tapi mendominasi kehampaan gelap tempat dia berada. Itu memang bergerak, bukan, merobek ruang gelap. Zzzz, gelombang. Dalam waktu kurang dari tiga napas. Sebuah kekuatan besar sepertinya melemparkan Su Fang keluar dari ruang gelap. Dia senang karena petir surgawi yang gelap tidak mengenai tubuhnya secara langsung. Jika tidak, bahkan artefak dao bermutu tinggi akan terkena petir surgawi seperti itu, apalagi dewa surgawi. Su Fang tersedot ke dalam ruang berputar di depannya lagi. Dengan keras, dia tiba-tiba merasakan beban dan aura dingin di sekelilingnya. Dia menenangkan diri dan melihat sekeliling. Ini bukan lagi kehampaan, tapi ruang misterius yang mirip dengan jurang maut. Mungkinkah di bawah alam astral Huang Z, ada ruang jurang lain? Su Fang mengabaikan tubuhnya yang terluka parah dan melihat sekeliling, melepaskan akal sehatnya. Tempat ini berbeda, dan terdapat energi spiritual langit dan bumi. Meski tidak terlalu melimpah, setidaknya ada kekuatan. Sepertinya tempat ini sudah ada sejak lama. Bahkan reruntuhan di bawahnya telah membentuk bebatuan padat. Mengambang di udara, tubuhnya bergetar. Su Fang kembali sadar dan segera mencoba merasakan Dai Yi. Namun, dia tidak bisa merasakan auranya. Dia kemudian mengaktifkan jimat Rune. Namun, setelah setengah dupa, masih tidak ada gerakan. Ada apa? Mungkinkah Dai Yi tidak datang ke tempat ini saat dia mengikuti sambaran petir yang menakutkan itu? Seolah dunia tiba-tiba menguap. Memikirkannya saja sudah membuat tulang punggungnya merinding. Setelah menenangkan diri beberapa saat, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mencari tahu di mana dia berada dan di mana Dai Yi berada. Setelah mendarat, dia menemukan ada beberapa semak belukar tidak jauh di depannya. Tidak ada pohon raksasa, tapi ada juga beberapa gunung raksasa. Dia menemukan sebuah gua dan mulai menyerap ki spiritual langit dan bumi. Ki spiritual di sini adalah sepersepuluh dari kepadatan normal. Meski langka, dengan kemampuan Su Fang, dia masih bisa menyerapnya dengan normal. 35 ahli lainnya dibujuk. Beberapa dari mereka sedang berkultivasi, dan beberapa dari mereka dikirim untuk melihat-lihat. Pertama, mereka harus mencari tahu tempat seperti apa ini. Karena ada ki spiritual, para ahli ini sangat bersemangat. Sudah berapa tahun sejak mereka terakhir kali menyerap ki spiritual langit dan bumi. Su Fang juga bertanya kepada Mao Qiang dan yang lainnya, tapi mereka juga tidak tahu di mana tempat ini. Luka-lukanya terus pulih. Segera, beberapa ahli kembali dengan beberapa tulang putih dan senjata ajaib, serta mayat Big Goblin. Tuan, ruang ini sangat besar. Tidak terlihat seperti ruang jurang biasa. Terlebih lagi, ada beberapa jejak di beberapa tempat. Saya memperkirakan ada pembudidaya yang masih hidup di sini. Beberapa ahli berkata kepada Su Fang. Tampaknya masih ada beberapa keuntungan. Faktanya, selama dia memikirkannya, ada ki spiritual alami di sini. Ada juga beberapa tanaman. Jelas sekali, dibandingkan dengan ruang jurang, kemungkinan besar ada kultifator di sini. Terlebih lagi, para penggarap di sini tidak seperti ruang jurang maut. Mereka bisa menyerap ki spiritual di sini. Bahkan jika mereka menyerapnya secara perlahan, para pembudidaya ini masih memiliki kekuatan keseluruhan yang kuat. Setelah pulih, dia meminta para ahli kembali ke alam transformasi wadah. Kemudian, dia menginjak pedang terbangnya sendirian dan menggunakan kemampuan persepsi lingkaran besarnya untuk bergerak maju. Dia menemukan lebih banyak barisan pegunungan. Setelah melihat lebih dekat, ia menemukan bahwa gunung-gunung ini dulunya adalah reruntuhan. Setelah terakumulasi selama bertahun-tahun, mereka berubah menjadi batu, membentuk keadaan alami yang mirip dengan tanah. Benar saja, ada jejaknya. Dia memasuki kedalaman selama lebih dari dua jam. Tiba-tiba, dia melihat sebuah gua di lereng gunung. Gua itu bersih dan ada beberapa jejak kaki yang jelas. Tampaknya masih ada pembudidaya di sini belum lama ini. Setelah melintasi lereng gunung, ada kabut di depan. Ditambah dengan udara dingin yang luar biasa, Sufang merasa tempat ini sangat berbahaya. Jubahnya membeku, dan sutranya mulai memutih. Namun, gosves raksasa di wajahnya tidak terpengaruh oleh udara dingin. Dia masih terbang ke depan, tapi alisnya tiba-tiba terangkat. Penglihatan lingkaran besarnya memungkinkan dia melihat ke lembah di bawah. Di tengah lembah, ada demoniki samar yang dilepaskan. Melihat pemandangan ini, dia langsung menunduk dan melihat apa itu. Di tanah datar di tengah lembah, ada seekor ular besar yang panjangnya seratus kaki. Sayangnya, ular tersebut seharusnya sudah mati sejak lama. Kulit ular di tubuhnya rontok. Karena itu adalah benda mati, Sufang tidak terlalu mempedulikannya. Apalagi itu adalah mayat. Mayat itu juga memiliki harta karun. Ada manik spiritual di dalamnya, jadi mengapa tidak mengambilnya? Itu hanya memberinya harta karun. Sufang tiba beberapa meter di atas mayat itu. Ketika dia melihat lagi, ular itu sepertinya tidak mati secara wajar. Bagaimana bisa goblin besar mati di tempat seperti itu? Di sekitar ular raksasa itu, Sufang benar-benar melihat beberapa bekas segel berwarna merah tua. Mereka sepertinya telah kehilangan sedikitpun kekuatan spiritual atau kekuatan belenggu. Namun melihat segel tersebut menutupi bangkai ular raksasa tersebut, terlihat jelas bahwa segel tersebut telah membunuh ular raksasa tersebut. Siapa yang meninggalkan segelnya? Untuk bisa menyegel ular sebesar itu sampai mati, setidaknya ia haruslah seorang tetua seperti Sui Ningchuan. Merasa bahwa anjing laut itu seharusnya mati bersama ular itu dan kehilangan sebagian besar kekuatan sihirnya, dia dengan tegas mendarat di samping mayat ular itu. Dia mengeluarkan pedang terbang dan membelah mayat ular itu. Benar saja, manik spiritual seukuran kepalan tangan dengan kilau merah iblis tertangkap di tangan Sufang. Membelanjakan Siapa sangka segel merah tua yang menutupi bangkai ular dan tanah, yang panjangnya sekitar seribu kaki, tiba-tiba mulai terbakar dan mengeluarkan semburan bunga api. Sangat disayangkan membunuh ular sebesar itu. Melihat segelnya menghilang, Sufang merasa kasihan pada ular itu. Jika masih hidup, seharusnya sekuat tengba. Membelanjakan Saat Sufang hendak pergi, siapa sangka saat dia melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dia akan mendengar suara angin bertiup. Ia terbang menuju lembah dengan kecepatan luar biasa dari jarak beberapa mil. Sesuatu telah salah. Mengapa Tuan yang tiada taranya muncul ketika segelnya menghilang setelah menyentuh ular itu? Dengan kecepatan Sufang, mustahil baginya untuk melarikan diri sekarang. Dia segera memanggil Wuling Goblin dan mengebor perutnya. Yang terakhir juga menggunakan kemampuannya sendiri dan mencapai batu beberapa ratus meter jauhnya. Itu menyatu dengan batu. Auranya sempurna seperti batu, menjadi bagian dari alam. Suara mendesing. Suara pedang menembus gelombang suara, hampir membelah ruang. Kemudian, seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba melayang di samping bangkai ular tersebut. Sufang, yang bersembunyi di dalam Wuling Goblin, menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk melihat dengan jelas. Mas, meskipun orang ini berpakaian hitam, saya dapat melihat banyak pola api daois yang melambangkan Huoyan Shinri Kyo pada jubah daois hitamnya. Ini adalah Master Tiada Taraf dari Huoyan Shinri Kyo. Huoyan Shinri Kyo. Tentu saja, dia tidak asing dengan hal itu. Merasakan kultifasi lelaki tua berjubah hitam itu, dia memperkirakan bahwa orang ini adalah Master Tiada Taraf dengan kekuatan seorang tetua. Dari sini terlihat bahwa masih ada orang-orang yang sangat berkuasa di ruang dingin yang tidak diketahui ini. Orang tua berjubah hitam itu melambaikan tangannya, dan segel merah tua yang menghilang sebelumnya muncul di sekitar mayat ular itu. Dia dengan hati-hati merasakannya, seolah dia sedang mencari sesuatu. Semut lain lolos. Orang tua itu sangat marah. Dia menoleh untuk melihat mayat ular itu dan menamparnya dengan telapak tangannya. Ledakan. Mayat ular itu langsung hancur menjadi bubuk dengan kekuatan telapak tangan. Mayat goblin besar seperti itu sangat kuat, tapi sangat lemah di bawah kekuatan telapak tangan Huoyan Shinri Kyo. Orang tua itu terlalu kuat. Pria itu melihat sekelilingnya lagi, lalu tiba-tiba melompat ke udara dan meninggalkan lembah. Hampir saja. Untungnya, saya memiliki kemampuan Wuling Goblin. Kalau tidak, saya tidak akan punya tempat tujuan. Bahkan master seperti Huoyan Shinri Kyo terjebak di sini. Dia tidak mengerti. Dia tidak tahu apakah ini adalah ruang asing atau... Tapi dari kelihatannya, ini juga merupakan ruang asing. Setelah dua jam penuh, dia terbang keluar dari tubuh Wuling Goblin dan menyerap manik spiritual ke dalam tubuhnya. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Lalu, dia buru-buru terbang ke arah lain. Dia terus-menerus melepaskan kekuatan tahap kesempurnaan hebat. Dia tidak ingin bertemu dengan lelaki tua itu. Namun, dalam waktu kurang dari setengah jam, ketika dia melewati tumpukan Puing, dia tiba-tiba merasakan kehadiran kekuatan hidup. Itu keluar dari bawah batu besar di reruntuhan. Meski sangat lemah, Su Fang bisa merasakannya. Apalagi dengan pendengarannya, dia bisa mendengar nafas lemah pihak lain. Itu adalah seorang kultifator. Kebetulan sekali. Su Fang berpikir sejenak. Jika dia ingin tahu di mana tempat ini, dia harus mencari seseorang untuk bertanya. Jadi, dia terbang menuju reruntuhan. Ketika dia berada sepuluh kaki jauhnya, sesosok tubuh tiba-tiba terbang keluar dari reruntuhan dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat darinya, terbang ke arah lain. Su Fang terkejut. Apakah pihak lain takut padanya? Dia mengejarnya dan mengirimkan suaranya, Tuan, saya tidak punya niat jahat. Saya hanya ingin tahu di mana tempat ini. Pergi, jangan keluarkan aura apapun. Sosok itu melewati Su Fang, namun kecepatan Su Fang juga tidak lambat. Dia hanya tertinggal dalam jarak yang kecil. Ketika dia melihat Su Fang mengikutinya, dia mencaci makinya dengan keras. Namun melihat Su Fang masih mengikuti, dia menambahkan, ini adalah reruntuhan nether, ruang alien terdalam di dunia astral Huang Z. Jangan berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah mencari tempat dan bersembunyi. Jangan lepaskan aura apapun. Reruntuhan nether, ruang alien dengan nama. Aku sudah bilang padamu, lalu kenapa kamu tidak pergi? Kamu akan membuatku terbunuh. Sebaiknya kamu tidak terlalu dekat denganku. Itu tidak baik untukmu. Pria itu berteriak lagi dengan wajah dingin. Saat ini, Su Fang benar-benar tidak ingin mengejarnya. Namun, kau membuatku terbunuh. Siapa sangka kultifator di depannya justru akan berbalik dan terbang? Hai! Su Fang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ketika kultifator itu melewatinya, dia tiba-tiba mendengar suara datang dari sisi lain dengan kekuatan lingkaran besarnya. Kecepatan ini, suara ini. Su Fang, yang menjadi pucat karena ketakutan, sepertinya tahu apa yang ditakuti oleh kultifator tersebut. Saat hendak memanggil Wuling Goblin, tiba-tiba sesosok tubuh berbaju hitam mengeluarkan aura yang mengejutkan. Itu berguling di depannya, dan seluruh tubuhnya terperangkap dalam kekuatan hitam yang terbang. 1085 Su Fang tidak bisa bereaksi sama sekali. Untungnya, dia tidak memanggil Wuling Goblin, jika tidak, Wuling Goblin pun akan terjebak di dalam. Itu dia. Di dalam kekuatan hitam. Indra Su Fang menghilang, dan dia sepenuhnya memegang kendali. Ketika dia melihat ke depannya, di luar kekuatan hitam, di atas sumber kekuatan itu adalah lelaki tua berjubah hitam yang dia lihat sebelumnya. Itu adalah lelaki tua dari Huoyan Shinrikyo. Sangat disayangkan. Untungnya dia lolos dari musibah, namun pada akhirnya, dia tetap jatuh ke tangannya. Baru sekarang dia merasakan kekuatan lelaki tua ini. Dia terlalu menakutkan, dan kekuatannya mungkin tidak jauh berbeda dengan imortal canggu. Mau kemana kamu? Aku sudah lama mencarimu. Di dalam kekuatan hitam, dia tiba-tiba mendengar lelaki tua itu tertawa, dan kemudian sesosok tubuh muncul dari sisi Su Fang. Ada satu orang lagi yang terjebak dalam kekuatan hitam. Kultifator itulah yang ingin memaksa Su Fang pergi. Orang ini juga tidak bisa bergerak dalam kekuatan hitam. Itu adalah seorang kultifator parubaya kurus, dan matanya menatap Su Fang tanpa daya. Kamu benar-benar membuatku terbunuh. Tidak. Aku memiliki roh dharma awan ungu. Keberuntunganku seharusnya cukup bagus. Su Fang bingung saat mendengar itu. Mengapa pihak lain memasang wajah masam? Ci. Belenggu hitam yang bergerak di udara anehnya berhenti. Ternyata mereka berada di sisi gunung, dan di sekelilingnya terdapat batu-batu aneh. Su Fang dan kultifator parubaya masih tidak bisa bergerak, tetapi mereka bisa melihat lelaki tua berjubah hitam itu berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Wajahnya yang dingin seperti pisau, memperlihatkan ketajaman dan keagungan yang tak tergoyahkan. Saya harus bersiap untuk pertarungan sampai mati. Sekilas, dia tahu bahwa orang ini adalah orang yang kejam, dan dia bahkan mungkin membunuh dengan pikirannya. Jantungnya berdebar beberapa kali, dan dia segera mengaktifkan segala macam metode. Orang tua itu bahkan tidak melihat ke arah Su Fang, dan menatap ke arah kultifator parubaya di sebelahnya. Aku sudah memperingatkanmu berkali-kali untuk tunduk pada tuanku, atau kamu akan mati. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi, tunggu saja sampai disegel, dan perlahan tunggu kematianmu. Hah, hah. Setelah mengatakan itu, dia menekan dengan tangannya. Suara gemuruh yang menggelegar bergema dan kekuatan hitam di sekitarnya langsung berubah menjadi merah tua. Kemudian, ia berubah menjadi puluhan anjing laut berwarna merah tua, yang tampak hidup, mengelilingi kultifator parubaya dan Su Fang. Hal ini terutama berlaku bagi kultifator parubaya, yang memiliki segel dua kali lebih banyak daripada Su Fang. Kemungkinan besar lelaki tua itu telah menggunakan sebagian besar kekuatan pemetrayannya pada kultifator parubaya. Adapun Su Fang, yang berada di alam abadi surgawi, penyegelan seperti itu bisa dikatakan tidak berguna. Dewa surgawi bukanlah apa-apa. Alam surgawi abadi hanyalah sampah. Orang tua itu tidak akan memusatkan perhatiannya pada orang yang tidak penting seperti itu. Sampai jumpa. Dalam sekejap, kekuatan belenggu itu seperti cambuk yang sangat besar, menyebabkan penggarap parubaya dan Su Fang duduk seperti patung. Hanya bola mata mereka yang bisa bergerak. Segel merah tua menguncinya erat-erat, menyatukannya dengan tanah. Seolah-olah ada segel yang muncul dari tanah. Kemampuan ilahi tertinggi tuanku telah ada di reruntuhan bumi gelap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semut sepertimu tidak bisa menghujatnya. Mati perlahan di sini. Aura lelaki tua itu tersapu dan menghilang dalam sekejap. Setelah berlarian, kita masih berakhir seperti ini. Kultifator parubaya tiba-tiba merasa tidak berdaya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang kultifator. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membuka mulut dan berbicara, atau menggerakkan bola matanya tanpa daya. Di samping itu, kultifator alam abadi surgawi yang tidak mencolok di sampingnya diam-diam menggunakan ki sejatinya. Namun, mata sufang juga dipenuhi dengan keterkejutan. Ini, segel ini sebenarnya dapat menghentikan pengaktifan kekuatan sihir, kekuatan suci, dan ki sejati. Ia dapat menekan semua kekuatan di dalam tubuh dan bahkan mengaktifkan yang abadi, kekuatan sihir, dan ki sejati di dalam tubuh. Ini, kamu buta. Mata kultifator parubaya dipenuhi dengan kebencian. Ada kekuatan aneh di reruntuhan bumi gelap. Kekuatan aneh ini dapat mengendalikan para penggarap atau membingungkan pikiran mereka. Namun, para penggarap itu hanya bisa menunggu kematian setelah sekian lama. Anda dan saya juga akan mati di sini. Telinga sufang terangkat dengan rasa ingin tahu. Bagaimana aku bisa tahu kekuatan jahat macam apa yang ada di reruntuhan bumi gelap? Bukankah ini jurang maut? Reruntuhan bumi gelap adalah salah satu ruang jurang neraka terdalam di dunia astral huang se. Oke. Saat itu, aku sama sepertimu. Aku tidak sengaja tersedot ke tempat ini. Aku tidak tahu situasinya, tapi aku melihatnya dengan mataku dengan mata kepala sendiri bahwa para penggarap yang tersedot ke tempat ini ditangkap oleh seorang ahli di bawah komando penguasa dunia gelap. Tidak ada seorang pun di sini yang berani menentang penguasa dunia gelap. Para ahlinya ada di mana-mana mencari penggarap. Penguasa dunia gelap Jangan gunakan nada dan tatapan seperti itu untuk mencoba mencari tahu siapa penguasa dunia kegelapan dan dari mana asalnya. Aku tidak tahu. Tidak ada seorang pun di sini yang tahu. Satu-satunya hal yang kita tahu adalah itu penguasa dunia kegelapan tinggal di bagian terdalam lembah awan gelap. Menurut apa yang kamu katakan, kami tidak akan bisa bertahan. Ha? Kamu tidak tahu besarnya langit dan bumi. Apa menurutmu badut sepertimu lebih kuat dari para tetua dari faksi besar itu? Baru saja, seorang ahli di bawah penguasa dunia kegelapan adalah mantan tetua dari dunia kegelapan. Huoyan Shinri Kyo. Bukankah dia harus mendengarkan perintah penguasa dunia kegelapan? Aku tidak mau menunggu kematian seperti ini. Pihak lain sepertinya sedang menunggu kematian. Setelah menenangkan diri, Su Fang menggunakan kemampuan penginderaannya. Kemampuan penginderaan khusus melilit tubuhnya, serta segel merah tua yang menutupi tanah. Untungnya, dia bisa menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Sulit untuk menggunakan kekuatan ki sejati, yang abadi, dan dharma karena mereka terbelenggu oleh kekuatan segel. Namun, kemampuan kesempurnaan hebat adalah kemampuan alami, bagaimana bisa ditekan. Kemampuan kesempurnaan hebat juga merupakan sejenis kekuatan tubuh sejati. Lalu, tidak bisakah saya menggunakan tubuh sejati transformasi darah dan tubuh sejati teratai hitam di bawah segel ini? Tapi kedua tubuh sejati ini tidak bisa membantuku melarikan diri. Aku masih harus mengandalkan kekuatan untuk menghadapi segel ini. Sayangnya, aku tidak bisa menggunakan kekuatan ki sejati atau dharmaku sekarang. Tanpa kombinasi keduanya, aku bisa jangan gunakan kemampuan ilahiku. Setelah memikirkannya, dia sepertinya menemui jalan buntu. Meskipun dia bisa menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang hebat, tubuh sejatinya yang lain tidak bisa melepaskan segel koko itu. Dia ingin bertanya pada Luo, tapi dia menyerah. Aku mengerti. Karena aku bisa menggunakan kekuatan tubuh sejatiku, aku bisa menggunakan laut darah musim semi kuning. Laut darah musim semi kuning juga merupakan kekuatan tubuh sejati. Meskipun aku tidak memiliki tubuh sejati musim semi kuning, tubuh sejati ini dan kemampuan kesempurnaan hebat keduanya adalah kemampuan alami. Mungkin itu akan berguna. Saya tidak sabar menunggu kematian. Saya tidak bisa menyerah. Akhirnya, dia memikirkan sebuah cara, yaitu menggunakan kekuatan tubuh sejatinya untuk melarikan diri dari formasi. Memikirkan hal ini, Su Fang mengabaikan pria parubaya yang berjarak satu zang dan langsung menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, membuat tubuhnya mulai hancur. Gelombang suara pecah terdengar, menyebabkan ahli di sampingnya menjadi lebih heran dan terkejut. Dalam waktu singkat, Su Fang menghilang dan berubah menjadi genangan darah. Darah merembes ke sekeliling dan membungkus pria parubaya itu dalam kondisi laut darah musim semi kuning. Pria parubaya itu sangat ketakutan. Dia melihat aura jahat di sekelilingnya dan berkata, penggarap iblis, kamu benar-benar seorang penggarap iblis. Bagaimanapun, ini adalah reruntuhan nether earth. Saya bisa menggunakan metode apapun. Saya tidak peduli dengan hal lain. Setelah berubah menjadi kondisi laut darah musim semi kuning, dia merasakan sekel yang menutupi tubuhnya masih menekan air darah. Ia masih memiliki kemampuan membelenggu yang luar biasa. Pertama, saya akan berubah menjadi kondisi laut darah musim semi kuning. Kemudian, saya akan menggunakan kondisi ini untuk mengendalikan laut darah musim semi kuning untuk memadatkan kemampuan ilahi dan menggunakan harta dharma saya untuk menangani sekel ini. Berubah menjadi laut darah musim semi kuning hanyalah langkah pertama. Berikutnya adalah langkah kedua. Di laut darah mata air kuning yang tenang, sekitar 10 kaki air darah tiba-tiba mendidih. Ah, siapa sangka saat lautan darah diaktifkan oleh Sufang, pria parubaya yang berjarak 3 meter itu terkorosi oleh air darah yang mendidih dan mulai mengelupas kulitnya. Sufang menoleh dan berkata, Bagus, sepertinya setelah berkultivasi begitu lama, saya masih memiliki beberapa kemampuan khusus di dalam air darah. Itu adalah kemampuan melahap. Orang ini berada di laut darah mata air kuning, jadi dia secara alami akan menjadi terpengaruh. Pakar menyedihkan itu ingin berjuang tetapi tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan air darah mendidih dan menutupi tubuhnya. Sang ahli tiba-tiba berteriak kesakitan, Kamu, kamu, kamu iblis, berhenti. Jika kamu terus seperti ini, tubuhku akan dihancurkan olehmu. Maaf. Tiba-tiba, mata Sufang berkedip karena kekuatan mantan penguasa dunia. Kamu ingin hidup, dan aku juga ingin hidup. Karena kamu tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri, kamu ditakdirkan untuk mati di sini. Tapi aku tidak ingin hanya menunggu kematian. Di mataku, karena kamu bisa tunggu saja kematiannya, kamu sudah mati. Orang-orang iblis dao semuanya kejam. Pakar itu sangat marah. Anda salah. Ini tidak kejam. Ini hanyalah hukum rimba. Tanpa kekuatan, jika surga ingin aku mati, maka aku hanya bisa mati. Tapi jika surga ingin aku mati, maka aku hanya bisa mati. Tetapi jika surga ingin aku mati, lalu bagaimana aku bisa menunggu mati saja? Jika surga menginginkanku mati, maka aku akan menghancurkannya. Bodoh. Aku belum pernah melihat orang yang bisa selamat dari segel ini. Berhentilah dan pikirkan cara. Dengan kekuatanku, aku bisa bekerja sama denganmu dan meningkatkan peluang untuk bertahan hidup. Kamu pikir aku idiot. Maaf. Aku ingin hidup, dan aku harus hidup. Adapun hidup dan matimu, sudah lama diputuskan. Su Fang meningkatkan kecepatan laut darah musim semi kuning. Air darah melonjak lebih deras lagi, menyapu kultifator parubaya yang sebagian besar tubuhnya terendam. Saat ia menyapu, kulit dan kepala kultifator itu terkorosi, mengubahnya menjadi manusia berdarah yang sangat jahat. Meski begitu, Su Fang tidak menghentikan laut darah mata air kuning. Jika dia tidak bisa menggunakan laut darah musim semi kuning, maka dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Selain itu, kultifator itu adalah orang mati yang masih hidup. Dia tidak cukup bodoh membiarkan orang seperti itu menahannya. Jika dia ingin bertahan hidup, maka dia harus terus-menerus menciptakan jalan keluar. Ah! Saat Su Fang menggunakan semua jenis kemampuan tubuh aslinya untuk mengolah laut darah musim semi kuning, kemampuan melahapnya telah menelan kultifator itu sedikit demi sedikit, mengubahnya menjadi genangan darah. Orang itu seperti manusia es yang perlahan-lahan mencair menjadi genangan darah. Saya tidak menyangka akan menggunakan laut darah musim semi kuning untuk langsung melahap seorang kultifator. Tubuh, darah, dan kis sejati dari kultifator semuanya langsung diubah menjadi nutrisi untuk laut darah musim semi kuning. Sekarang saya tahu mengapa laut darah musim semi kuning adalah kemampuan ilahi tertinggi dari kaisar iblis musim semi kuning. Dengan teknik gila menantang surga, berapa banyak mimpi buruk para kultifator. Ketika dia melihat lagi, kultifator parubaya hanya tersisa sedikit daging dan tulang. Jantungnya masih berdetak, dan separuh tengkoraknya telah terkorosi oleh laut darah mata air kuning. Namun, selama proses ini, laut darah mata air kuning juga terbakar dengan awan api ilusi dan api sejati yang murni. Ini karena Su Fang telah melahap seorang ahli hidup-hidup. Segel kuat di sekitarnya juga tampaknya hampir terbakar abis. Mari kita lihat apakah segelmu atau mata-mata pedang tak berperasaan milikku lebih kuat. Setelah secara tidak sengaja menggunakan laut darah musim semi kuning untuk langsung melahap seorang kultifator untuk pertama kalinya. Kemampuan lain dari laut darah musim semi kuning perlahan-lahan terbangun. Su Fang mulai membentuk segel. Setelah membentuk segel, banyak benang darah terate hitam lahir di genangan darah. Ini adalah kemampuan bawaan dari tubuh aslinya. Pembuluh darah berwarna merah darah tumbuh dan terjalin satu sama lain, membentuk Su Fang yang lain. 1086 Ketika Su Fang ini muncul, rasanya laut darah Netherworld telah mencapai puncak pembakaran. Ada pun kultifator paruh baya. Pada akhirnya, seperti sepotong es berwarna darah, dia meleleh di laut darah Netherworld dan ditelan olehnya. Su Fang tidak mempedulikannya. Dunia ini sangat realistis. Jika seseorang memiliki kemampuan, mereka dapat bertahan dan hidup dengan baik. Jika ada yang lemah, mereka hanya bisa diinjak oleh orang lain. Lihatlah kekuatan tubuh sejati terate hitamku, he he. Menjilati bibirnya, Su Fang sebenarnya tersenyum penuh harap. Di dalam tubuh yang dibentuk oleh tubuh sejati terate hitam, dia tiba-tiba duduk bersila dan membuat beberapa segel dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, pemandangan aneh muncul tanpa peringatan. Di sekitar Su Fang yang dibentuk oleh benang darah terate hitam di tengahnya, sejumlah besar benang darah terate hitam tumbuh dari air darah. Dan dalam waktu yang sangat singkat, benang darah terate hitam mulai berubah menjadi tubuh manusia, menjadi Su Fang yang hidup. Hanya saja seluruh tubuh sepertinya kurang vitalitas. Tapi ini tidak bisa menghentikan Su Fang untuk mengaktifkan harta sihir penentang surga berikutnya. Siapa? Siapa? Ternyata total ada 18 Su Fang yang dibentuk oleh benang darah terate hitam. Kedelapan belas orang ini berbaris dan kemudian mempertahankan segelnya. Setelah menunggu beberapa saat, pedang terbang menyembur keluar dari samping Su Fang. Itu adalah mata-mata pedang tak berperasaan. Pedang terbang tak berperasaan ditangkap oleh Su Fang. Pada saat ini, laut darah Netherworld, yang telah dibudidayakan selama bertahun-tahun, akhirnya dapat menggunakan harta sihir di bawah upaya Su Fang. Jika surga menindasku, aku akan menghancurkan surga. Su Fang menatap segel merah tua di sekitarnya dengan mata berdentang, dan pada saat yang sama, menebaskan pedang terbang tak berperasaan ke beberapa segel merah tua. Sampai jumpa. Pedang terbang bermutu tinggi menghantam segel merah tua satu demi satu. Meskipun mereka tidak memotong segelnya pada serangan pertama, pedang terbang tak berperasaan memiliki jumlah yang banyak, dan mereka menyerang secara bergantian. Pedang tajam itu membawa aura pedang yang menyelaukan saat mereka menebas segelnya satu demi satu, menyebabkannya gemetar. Ledakan. Segel merah tua yang paling penting dihantam oleh pedang terbang tanpa ampun tidak kurang dari selusin kali, dan hancur berkeping-keping. Akhirnya, segelnya dihancurkan. Di bawah kekuatan keseluruhan segel di atas, saat segel ini rusak, tiba-tiba muncul robekan. Bangkit. Delapan belas Sufang membentuk segel tangan pada saat yang sama dan kemudian berubah menjadi darah. Hanya satu wajah manusia Sufang yang tersisa. Ia membawa status studi Yellow Springs dan terbang menuju celah segel. Saat ini, Sufang tidak bisa lagi digambarkan sebagai manusia. Saat dia menggunakan laut darah mata air kuning, dia telah meninggalkan wujud manusianya. Seperti tirai berwarna darah, tirai itu langsung tergulung dan melayang ke langit. Desir. Lautan darah Netherworld akhirnya terbang keluar dari celah yang menyegel kekuatan ilahi, membawa serta api gesekan. Pada saat ini, lautan darah dunia bawah mulai berubah menjadi tubuh manusia. Darahnya menghilang sedikit demi sedikit, dan sesosok tubuh tumbuh di bawah wajah Sufang. Pedang tanpa emosi juga tersedot ke telapak tangannya. Dia telah melarikan diri. Dia melihat segel merah tua itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan begitu menakutkan. Jika dia tidak memiliki beberapa tubuh asli dan mengandalkan kemampuan bawaannya, dia akan benar-benar mati di sini. Sayangnya, segel ini dapat membelenggu yang abadi, kekuatan Dharma, dan kisejati, tetapi tidak dapat membelenggu kemampuan bawaan dari tubuh asli. Kemampuan bawaan seringkali dapat diaktifkan tanpa menggunakan truki. Inilah mengapa Sufang mampu mengubah bahaya menjadi keamanan kali ini. Itu adalah keajaiban yang bahkan para ahli seperti tetua pun tidak bisa melakukannya. Suara mendesing. Sufang baru saja memulihkan tubuh fisiknya dan menggunakan kemampuannya yang sempurna untuk menjadi wujud manusia yang familiar. Dia segera meregangkan tubuhnya. Dia tidak menyangka akan mendengar suara angin bertiup saat angin itu terbang ke arahnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Mungkinkah ahli Huoyan Shinri Kyo benar-benar merasakan kipas bulu itu? Tanpa ragu, dia mengendalikan kipas bulu itu dan terbang ke langit. Saat dia terbang, badai dingin tiba-tiba menyapu dari langit yang dingin dan sunyi di belakangnya. Di tengah badai dingin ini, tujuh orang tiba-tiba muncul. Pemimpinnya adalah lelaki tua berjubah hitam. Dia menatap dingin ke depannya. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya dan berteriak, Karena kamu bisa lepas dari segel, maka aku tidak bisa melepaskanmu. Membunuh Saat dia memberi perintah, enam petani berjubah hitam di sekitarnya mempercepat. Dalam hal kecepatan, ketujuh ahli itu lebih cepat dari Sufang. Meskipun dia memiliki kipas bulu, wilayah kekuasaannya terlalu rendah. Dia tidak bisa sepenuhnya menggunakan kipas bulu itu. Panggung yang sempurna menyapu di belakangnya seperti gelombang yang tak terlihat, Menyebabkan Sufang melihat ketujuh ahli itu terus-menerus mendekatinya. Ekspresi serius terukir di wajahnya. Sebentar lagi, orang-orang ini akan menyusulku. Aku hanya bisa bertarung. Melarikan diri bukanlah suatu pilihan. Pada jarak sedekat itu, pikirannya seperti sempoa, Menghitung dengan cermat sedikit demi sedikit. Membelanjakan Dengan lambayan tangannya, dia meraih para ahli di belakangnya. Langit dipenuhi dengan tanda racun selebar ratusan kaki, dan mulai meledak di udara. Menguasai Sufang tiba-tiba berhenti. Dia membuang lebih banyak tanda racun di sekelilingnya, dan mereka meledak bersamaan. Bagaimanapun, dia tidak takut dengan racun. Sinar cahaya juga muncul di sekelilingnya. Di bawah sinar cahaya, Big Goblin Tengba muncul pertama kali. Kemudian, Mao Qiang muncul bersama lebih dari 20 ahli. Dia tidak memanggil 35 ahli. Mao Qiang dan Tengba segera membunuh mereka menuju lingkungan sekitar. 18 orang yang tersisa dan Sufang datang ke pusat ledakan racun. Formasi Pembunuhan Tanpa Ampun 18 ahli meledakkan kekuatan suci mereka bersama-sama dan melepaskan segel pedang mereka. Saat Sufang memancarkan cahaya pedang, pedang terbang Tanpa Ampun langsung menyembur keluar dari mata-mata pedang Tanpa Ampun. Pedang terbang itu menari-nari di langit dan ditangkap oleh para ahli. Mereka mulai membentuk segel lagi. Mereka di sini. Semua ini selesai dalam beberapa tarikan napas. Namun, melepaskan jimat racun dua kali. Fungsinya untuk menghentikan ketujuh ahli tersebut, namun efeknya tidak terlalu kentara. Tanpa memberi Sufang terlalu banyak waktu, lelaki tua berjubah hitam itu memimpin enam ahli dan terbang ke lapisan kedua dari kekosongan racun. Tatapan suramnya tertuju pada Sufang. Itu adalah kekuatan suci dari tujuh orang yang mengoyak racun di sekitarnya. Membunuh Kedua belah pihak langsung bentrok di udara. Delapan belas ahli langsung melepaskan niat pedang yang memenuhi langit. Terlebih lagi, mata-mata pedang Tanpa Ampun di tangan mereka seperti roh pedang yang menjadi hidup. Mereka mengebor ke sekitar tujuh ahli. Ledakan, ledakan, ledakan. Seketika, sejumlah besar pedang ki meledak ke arah tujuh ahli. Orang tua itu tidak bisa dianggap enteng. Dewa mistik di sampingnya juga mengaktifkan pedang terbang mereka ketika mereka melihat aura pedang datang ke arah mereka. Mereka melepaskan aura yang sangat dingin dan berbenturan dengan aura pedang penghancur di udara. Pada saat ini, Sufang melintas ke belakang sendirian. Tahap kesempurnaan hebat membuat matanya menatap lelaki tua berjubah hitam itu. Orang ini terlalu mengancam. Kekuatannya sungguh menakutkan. Dia adalah seorang ahli tingkat elder. Selain itu, orang ini mempunyai penguasa dunia kegelapan di belakangnya. Membunuh. Dia harus membunuh orang ini terlebih dahulu sebelum dia bisa melarikan diri dari kekuatan misterius penguasa dunia kegelapan yang telah mengakar di reruntuhan nether earth. Pak Gelombang. Dampak besar datang dari kedalaman formasi pedang. Ternyata lelaki tua berjubah hitam itu menginjak aura tertinggi dan menghancurkan lapisan aura pedang. Dia secara dominan melewati para petani dan ingin membunuh Sufang. Apakah menurutmu aku penurut? Tanpa diduga, Sufang tidak melarikan diri. Sebaliknya, lengannya bergetar. Kemudian, tangannya mulai berdengung dan mendesis saat terbakar, berubah menjadi telapak tangan awan yang membara. Sayap awan api juga muncul di punggungnya. Bahkan kakinya terbakar oleh awan yang membara. Orang tua berjubah hitam itu hendak menghancurkannya. Topengmu lumayan. Aku ingat, di masa lalu, ada ahli iblis di Gunung Iblis yang memiliki topeng seperti itu. Sepertinya dia bernama Gosves Raksasa. Jadi dia adalah murid Gunung Iblis. Aku adalah murid Gunung Iblis. Kamu berani menyinggung Gunung Iblis. Konyol, sungguh menggelikan. Dunia ini sangat besar. Meskipun Gunung Iblis adalah kekuatan besar di dunia besar, namun gunung itu tidak sebanding dengan penguasa dunia kegelapan. Gunung Iblis hanyalah seekor semut. Tengba, Mao Kiang. Setelah bertarung beberapa saat, orang tua berjubah hitam itu telah membunuh hingga seratus kaki di depannya. Aura ilahinya juga hancur, mengguncang Sufang hingga dia hanya bisa mundur. Auranya hancur, dan bahkan awan api yang membara pun akan menghilang. Wus, gelombang. Saat Sufang hendak ditelan. Tanpa diduga, bayangan Big Goblin melompat keluar dari sisi kiri tanpa ragu-ragu. Ia langsung menghantamkan palu yang menyala-nyala ke arah lelaki tua berjubah hitam itu. Deng-deng. Orang tua berjubah hitam itu tidak menyangka akan ada penolong. Kecepatan, aura, dan aura ilahinya semuanya terguncang kembali. Kemudian, sebelum dia sempat bereaksi, sesosok tubuh tiba-tiba menusuk dari sisi lain. Sinar pedang menakjubkan yang panjangnya seratus kaki menebas bidang aura lelaki tua berjubah hitam itu. Itu benar-benar menghancurkan bidang auranya, dan tubuh fisiknya terguncang hingga seperti darah keluar. Sufang berteriak dengan aura seorang kaisar tertinggi, jangan beri dia kesempatan untuk bernapas. Suara mendesing gelombang, suara mendesing gelombang. Kedua ahli itu segera mengepung lelaki tua berjubah hitam itu dan melancarkan serangan sengit. Si. Dengan menggunakan sayap awan api, dia dengan cepat terbang melewati Big Goblin Tengba. Ketika dia melihat lelaki tua berjubah hitam yang kuat itu akan berjuang, dia bertepuk tangan kirinya dan menekan tangan kanannya ke bawah. Di saat yang sama, dua sinar cahaya muncul. Dalam cahaya itu, dua raksasa hidup muncul. Itu adalah dua tentara iblis yang dia peroleh dari iblis kuno Baisan. Saat tentara iblis muncul, mereka tidak menahan diri. Mereka melayang ke udara dan mengacungkan pedang besar mereka. Keduanya adalah artefak dao bermutu tinggi dan langsung menebas pedang terbang lelaki tua berjubah hitam itu. Engah. Serangan mendadak seperti itu menyebabkan pedang terbang lelaki tua itu kehilangan kilaunya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Tengba dan Maoki yang sama-sama ahli yang hebat. Meskipun mereka tidak sekuat para tetua, mereka tetaplah ahli sejati. Mereka tahu ini adalah kesempatan langka. Mereka masing-masing mengaktifkan harta sihir mereka dan menjebak lelaki tua berjubah hitam itu. Menambahkan dua boneka tentara iblis, Sufang sudah memiliki sarana untuk menghadapi ahli yang tiada taranya. Namun, tidak mudah membunuh lelaki tua berjubah hitam itu. Untung. Di sisi lain, 18 ahli mengaktifkan formasi pedang tanpa emosi dan membunuh enam pembudidaya berjubah hitam. Formasi pedang tanpa emosi memang tak terkalahkan. Sufang dah sangat gembira dan melepaskan kekuatan sucinya. 18 ahli juga bergegas tepat waktu dan mengepung lelaki tua berjubah hitam itu. Mereka mengaktifkan formasi pedang dan satu demi satu pedang terbang memancarkan kekuatan pedang. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan niat pedang. Dalam sekejap, lelaki tua berjubah hitam, Tengba, Mao Kiang, dan dua tentara iblis diselimuti di dalamnya. Kali ini, orang tua itu tidak lagi menjadi ancaman. Orang tua berjubah hitam ini benar-benar sangat kuat. Dia juga melepaskan api hitam jahat yang menyala-nyala. Saat terbakar, ia berubah menjadi kondisi magma. Sungguh seni sakral atribut api yang menakjubkan. Ini pastinya merupakan seni sakral tak tertandingi dari Huoyan Shinrikyo. Bahkan Sufang merasa nyala api itu terlalu mendominasi. Apakah masih menyala? Itu jelas merupakan letusan gunung berapi. Dengan lelaki tua berjubah hitam sebagai pusatnya, sejumlah besar magma dan nyala api keluar. Itu seperti ledakan besar, langsung menghancurkan formasi pedang di sekitarnya menjadi beberapa bagian. Bahkan pedang terbang tanpa emosi pun terguncang. Itu benar-benar mendominasi. Ini adalah seorang kultifator kuat yang benar-benar mengembangkan seni sakral atribut api. Tapi jadi apa? Mata-mata pedang tanpa emosi adalah harta sihir kuno, dan ada 18 ahli kuat yang menggunakannya. Bahkan jika kekuatan pedang hancur, formasi pedang akan terbentuk dalam sekejap mata. Akibatnya, lelaki tua itu tidak sempat mengatur nafas. Formasi pedang sekali lagi menjeratnya. Meskipun dia diguncang oleh api magma berkali-kali, dia masih tertekan sampai pada titik di mana lelaki tua itu terus-menerus berada dalam keadaan pasif. Ciii. Kebuntuan itu berlangsung selama setengah dupa. Siapa sangka pada saat ini, pemenang akhirnya akan ditentukan. Pedang terbang tanpa emosi akhirnya berhasil menembus medan api yang dilepaskan oleh lelaki tua berjubah hitam itu. Di bawah serangan gabungan dari kekuatan pedang lainnya, serta Mao Qiang, Tengba, dan dua tentara iblis, pedang terbang ini memiliki kesempatan untuk menebas leher lelaki tua berjubah hitam itu. Itu hanya satu serangan pedang. Darah berceceran di mana-mana, dan sebuah kepala tiba-tiba terbang. 1087. Kepalanya seperti bakso. Setelah mendarat di tanah, ia memantul ke atas dan ke bawah. Darah mengucur dari tubuh tanpa kepala itu. Mata kepala dan ekspresi wajah tidak terlihat. Setidaknya. Sudah pasti lelaki tua berpakaian hitam ini tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan mati di tangan orang lemah seperti itu. Desir. Desir. Kedua tentara boneka iblis itu melintas ke sisi Sufang dan memasuki telapak tangannya. Tengba dan Maoki yang mengambil beberapa langkah menuju tubuh tanpa kepala itu. Melihat mayat yang tergeletak di tanah, Tengba mengjilat bibirnya. Kami akhirnya membunuh orang ini. 18 ahli juga membawa pedang terbang mereka dan memasuki Suangguang setelah Sufang menggunakan Suangguang. Tidak mudah untuk membunuh ahli seperti itu kali ini. Sufang memerintahkan Tengba untuk membawa mayatnya terlebih dahulu. Tengba meraih mayat itu dengan tangan kirinya dan mengangkatnya. Kemudian, dia membawa meteor hammer di bahunya yang lain. Namun, Maoki yang yang lain hendak mengembalikan kepalanya. Tanpa diduga, saat dia melangkah maju, matanya bergetar dalam. Dia merasa bahwa dia dibelenggu oleh suatu kekuatan, atau ada kekuatan yang tidak terlihat dan menakutkan di sekelilingnya yang menekan ruang ini. Tengba tidak menemukan ada yang salah. Sufang, yang mengawasi situasi, segera menyadari ada yang tidak beres dengan Maoki yang. Dengan tingkat kultivasinya, bagaimana mungkin ahli seperti itu tiba-tiba memiliki ekspresi seperti itu. Dia langsung melihat ke arah tatapan beku Maoki yang. Ketika dia melihat kepala tergeletak di reruntuhan, dia menemukan bahwa bola mata kepalanya benar-benar berdarah. Terlebih lagi, otot-otot di wajah lelaki tua berpakaian hitam itu bergerak-gerak sedikit demi sedikit. Seolah-olah dia belum mati dan masih memiliki vitalitas. Khususnya, ketika Sufang memusatkan pikirannya dan menatap mata lelaki tua itu, cahaya abu-abu dan terdistorsi yang aneh muncul dari mata lelaki tua itu. Cahaya yang terdistorsi itu sangat hampa. Itu seperti jurang tak berujung yang ingin menyedot Sufang ke dalamnya dalam sekejap dan membelenggunya selamanya. Berdengung. Dibukaan ilahi, yang abadi juga mulai gemetar dengan gelisah. Untungnya, cahaya yang terdistorsi berubah menjadi kekuatan suci abu-abu tak berujung yang melonjak seperti lautan. Hanya dengan pandangan sekilas, mata kepala lelaki tua itu melepaskan kekuatan ilahi yang abadi tertinggi yang ingin membunuh yang abadi Mao Kiang dan Sufang dan menghancurkan lautan bukaan ilahi. Piring darah iblis. Saat ini, jantungnya melayang di udara dan hendak dimuntahkan dari tenggorokannya. Untungnya, roh primordial Sufang sangat kuat setelah mengolah segel disintegrasi iblis surgawi. Lebih penting lagi, ada harta magis yang tiada tarannya di kedalaman celah ilahi miliknya. Lempeng darah iblis. Ini adalah artefak dao yang menantang surga yang telah melampaui tingkat tinggi dan mencapai tingkat tertinggi. Yang terpenting, setelah bergabung dengan Sufang, ia mengelilingi kedalaman lautan roh primordial, mengawasinya selamanya terhubung dengan roh primordial. Yang abadi dan lautan roh primordial ditutupi oleh cahaya abu-abu yang terdistorsi pada saat ini, dan yang abadi Sufang gemetar dengan gelisah, menyebabkan lempeng darah iblis surgawi tiba-tiba terbakar, dan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya meledak, menutupi seluruh lautan roh primordial. Perasaan ini. Sufang merasa seolah-olah sedang menghadapi semburan gunung. Aliran gunung adalah kekuatan suci dari kepala orang tua itu yang meledak. Itu menelannya dalam sekejap, dan saat dia akan dimasukkan ke dalam kutukan abadi, ada kekuatan lain dari aliran gunung yang mendorongnya untuk menghancurkan segalanya. Tubuhnya menjadi lebih bebas dan ringan. Kekuatan terbalik ini berasal dari roh primordial tertinggi dari lempeng darah iblis surgawi. Suara mendesing. Sufang seperti raksasa yang jatuh. Dia langsung berdiri, menyebabkan kekuatan ilahi aneh yang muncul dari kepala lelaki tua itu hancur. Dia akhirnya kembali normal. Kemudian, dia segera mengaktifkan lempeng darah iblis surgawi dan buru-buru menyapukannya ke arah Maokiang, yang tercengang. Ruang di depannya memicu aura roh primordial yang hancur. Kemudian, tubuhnya diguncang hingga dia mundur beberapa langkah dan memuntahkan darah. Dia mengabaikan luka-lukanya dan menatap Sufang dengan sangat ketakutan. M. Tuan, T orang tua itu belum mati. Dia T masih hidup. Bukannya dia belum mati, itu. Sufang juga ketakutan sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia kembali tenang dan melepaskan kemampuannya yang sempurna, dia bisa merasakan bahwa kepala itu tidak lagi memiliki kekuatan hidup. Namun, sungguh aneh hingga kepalanya masih sedikit gemetar setelah kehilangan kekuatan hidupnya, terutama saat bola matanya melonjak dengan kekuatan ilahi yang tak terlukiskan. Ada sesuatu yang aneh. Sufang bersiap menggunakan metodenya untuk memenjarakan atau menghancurkan kepalanya. Saat dia mengambil langkah ke depan, yang lebih tidak terduga adalah dengan suara mendesing, kepala tiba-tiba melompat dari depan dan terbang menuju Tengba. Hati-hati, Sufang dah sangat terkejut hingga dia berteriak. Tengba langsung berbalik, tapi dia terus mundur di tempat. Dia sangat takut hingga Big Goblin gemetar. Ini karena kepala lelaki tua berjubah hitam itu kebetulan menerkam ke arahnya. Bagaimana mungkin dia tidak takut setengah mati? Namun, kepala itu terbang melewati bahu Tengba dengan kecepatan kilat. Dengan suara swosh, Tengba yang begitu ketakutan hingga tidak bisa bergerak, tiba-tiba melompat dengan mayat di tangan kirinya. Mao Kiang tercengang. Ini hidup. Ternyata setelah Tengba berjuang keluar dari tubuh tanpa kepala dan melompat ke udara, kepala dan tubuhnya justru saling menempel. Namun, noda darah terlihat jelas. Tengba, Su Fang harus menunjukkan keberanian tertinggi dari Realem Lord pada saat ini. Dia berteriak terlebih dahulu sebelum Tengba memulihkan reaksinya. Dia membawa palu meteor dan melesat ke sisi Su Fang. Kemudian, dia mundur bersama Mao Kiang dan Tengba. Orang tua berjubah hitam di Huoyan Sinri Kiyo sudah mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi sepertinya ada kekuatan yang mengendalikan orang ini, mengubahnya menjadi mayat tak bernyawa yang masih bisa bergerak. Kemungkinan besar itu adalah jiwa esensinya. Dia secara tidak sadar melindungi Tengba dan Mao Kiang. Meskipun mereka adalah bawahan, Su Fang secara tidak sadar ingin mereka hidup dengan baik. Kemampuannya yang sempurna selalu dalam keadaan bebas. Saat melihat mayat yang kepala dan tubuhnya belum menyatu sempurna, tiba-tiba ia merasa pemandangan ini sangat familiar. Bisa dibilang sangat familiar. Menguasai. Tiba-tiba, suara terkejut datang dari Raja Babi Ma, Su Huang, sepertinya ini sangat mirip dengan sekte roh malam yang Anda temui di dunia kecil saat itu. Mereka tidak dapat dibunuh. Bahkan jika mereka dibunuh, mereka dapat tidak membunuh jiwa esensi pihak lain. Ya ya ya. Dia akhirnya ingat. Dia akhirnya ingat. Itu adalah sekte roh malam, sekte roh malam yang dia temui di alam bawah beberapa kali. Dia ingat dengan jelas apa yang terjadi saat itu. Dia telah berinteraksi dengan sekte roh malam berkali-kali, dan pemimpin sekte roh malam mengklaim bahwa dia memiliki kekuatan keabadian. Adegan ini sangat mirip dengan saat itu. Seolah-olah dia telah kembali ke tempat pertarungan dengan sekte roh malam saat itu. Tanpa diduga, mayat itu tiba-tiba berbicara dengan suara gemetar yang samar, kamu berani membunuh salah satu pionku. Aku akan memberitahumu perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Mungkinkah? Mungkinkah itu penguasa alam kegelapan? Mau kiang gemetar lagi? Penguasa alam kegelapan? Karena suara dan nada dari mayat tersebut bukanlah lelaki tua berjubah hitam yang masih hidup sebelumnya. Selain itu, jenazah pun hidup kembali. Jelas sekali kepala lelaki tua itu yang terpenggal. Orang normal tidak mungkin masih hidup. Hanya ada satu kemungkinan. Orang yang berbicara bukanlah lelaki tua berjubah hitam. Orang yang kuat dan menakutkan seperti itu hanyalah penguasa alam kegelapan yang legendaris. Mayat itu berbicara lagi, aku akan menyiksamu perlahan. Ada yang salah. Saat mayat itu berbicara, Su Fang, yang juga dalam keadaan terkejut, berkata, tidak mungkin memiliki kemampuan seperti itu. Dunia besar ini penuh dengan makhluk abadi. Yang abadi tidak dapat memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan jika mereka memilikinya, tidak mungkin bagi mereka untuk pulih dalam waktu sesingkat itu. Bahkan jika itu adalah seorang kultifator dengan tubuh fisik yang sempurna, akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun untuk memasang kembali kepala mereka. Terlebih lagi, mayat ini tidak memiliki kehangatan sedikitpun. Itu adalah tidak hidup. Su Fang juga merasakan hal yang sama dan buru-buru bertanya, bagaimana kamu tahu asal-muasal monster ini? Saya pernah bertemu dengan faksi bernama Sekter Roh Malam di dunia kecil. Mereka menangkap para penggarap di mana-mana dan mengambil hati mereka. Banyak penggarap yang dapat bertahan hidup tanpanya hati. Dia tidak bisa tidak memikirkan si Aumeir. Luo berkata, dunia ini sangat besar. Bahkan keberadaan yang melampaui keabadian tidak dapat memiliki kemampuan ilahi seperti itu. Ini juga tidak bisa menjadi boneka. Boneka memerlukan kisejati dan jejak untuk mengaktifkannya, tetapi mayat ini tidak memiliki fluktuasi energi sekecil apapun. Ini jelas bukan kemampuan ilahi. Menguasai, Mao Qi yang tiba-tiba menyelah. Ketika Su Fang melihat ke depan, mata mayat itu memancarkan cahaya abu-abu yang mengejutkan. Saat ini, dia hanya bisa meminta bantuan Luo. Dia tidak ingin dia mengambil tindakan, tetapi dia ingin melihat rahasia apa yang ada di dalam mayat itu. Faktanya, Su Fang tidak perlu mengatakan apapun. Luo diam-diam mulai memata-matai segalanya. Dalam waktu kurang dari dua tarikan napas, Luo berkata dengan nada dingin, ada jejak jiwa esensi khusus di kepala mayat ini. Kamu bisa menghancurkan jejak jiwa esensi itu. Ada ahli tertinggi yang menanam jiwa esensinya di yang imortal milik seorang kultifator. Dia dapat mengendalikan yang abadi dan kehendak kultifator sesuka hati. Apakah aku lawannya? Kamu bukan tandingannya, tapi kamu memiliki lempeng darah iblis surgawi. Petik 2. Petik 2. Su Fang tiba-tiba memandang Teng Ba dan Mao Qiang. Pada saat ini, sepasang sayap awan api tiba-tiba muncul di punggungnya, menimbulkan aura mengejutkan di udara. Dia kemudian menginjak fire cloud steps, dan awan api mengikutinya untuk mengambil inisiatif menyerang mayat tersebut. Teng Ba dan Mao Qiang setengah pukulan lebih lambat, tapi mereka juga naik dari kiri dan kanan. Kamu menghujatku. Kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Apa kemampuan ilahi kamu ini? Mayat itu tiba-tiba memuntahkan api magma dalam jumlah besar. Ini adalah kekuatan suci tipe api Tiada Taraf yang digunakan lelaki tua berjubah hitam itu ketika dia masih hidup dari Huoyan Sinri Kyo. Dengan gemuruh, Su Fang, Mao Qiang, dan Teng Ba semuanya terpesona. Jejak jiwa esensi sebenarnya dapat mengaktifkan kekuatan ki dan dharma sejati dari mayat tersebut, memungkinkan mayat tersebut menggunakan kemampuan ilahi. Mayat itu menggunakan kemampuan ilahi. Itulah yang terjadi. Ini tidak mungkin. Mayat itu tidak memiliki kehidupan. Tanpa kehidupan, tidak ada kesadaran. Tanpa kesadaran, tidak ada cara untuk mengendalikan kekuatan dharma dan ki sejati. Kemampuan ilahi berasal dari kekuatan dharma dan ki sejati. Karena itu, Su Fang sangat ketakutan hingga dia hampir tidak bisa bergerak. Untungnya, Teng Ba dan Mao Qiang, satu di depan dan satu lagi di belakang, menyerang api magma yang terus-menerus dimuntahkan dengan kecepatan Su Fang. Saya akhirnya ingat. Luo juga memberikan suara mengejutkan pada Su Fang yang belum pernah dia dengar sebelumnya. mengejutkan. Apakah ini mungkin bagi seorang ahli seperti Luo? Dia telah melihat segalanya. Umurnya tidak terbayangkan. Tubuh fisik dan jiwa esensinya disegel secara terpisah. Namun ia masih bisa hidup sampai sekarang. Kekuatan keabadian. Luo, inilah kekuatan keabadian. Su Fang menjadi bersemangat. Dia tidak terburu-buru. Jika dia bisa membunuh orang tua itu sekali, dia bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Tapi poin utamanya adalah memahami latar belakangnya. Dia segera bertanya, Luo, aku yakin penguasa dunia kegelapan ini mirip dengan pemimpin pemuja roh malam dari kultus roh malam yang kutemui di alam bawah. Saat itu, aku membunuh musuh yang kuat, namun mayatnya masih bisa hidup kembali. Bahkan jika aku membunuh mayatnya, roh Yuan masih bisa bertahan. Selain itu, ia bisa berteleportasi dan merasuki makhluk hidup lainnya. Karena, setelah Luo mendengar ini, dia terdiam beberapa saat, kemungkinan besar, ini adalah iblis malam yang legendaris. Apakah ini perlombaan atau kekuatan? Setan malam. Eksistensi macam apa itu? Dengan kemampuan yang begitu menakutkan. Luo bahkan sedikit gugup, ini bukan kekuatan, ini ras. Ras ini disebut iblis malam, tetapi mereka muncul di dunia besar di zaman kuno. Era itu sangat kuno. Saya mendengar dari orang yang lebih tua bahwa ketika malam iblis tiba-tiba bangkit, mereka terus mengendalikan manusia, mengambil alih tubuh mereka, dan terus memperluas kekuatan mereka, ingin membangun dunia iblis malam yang kuat. Untungnya, pada saat itu, jalan lurus bergabung untuk menekan mereka, dan iblis malam itu menghilang sepenuhnya. Singkatnya, saya tidak tahu banyak tentang Night Demon, saya hanya mendengar dari orang yang lebih tua. 1088. Setan malam. Bahkan Luo pun gugup. Pada saat ini, hati Sufang terasa seperti tersegel dalam es dan gemetar. Di dalam batu giyok darah, Luo tampak semakin tidak pada tempatnya. Matanya yang panjang juga dipenuhi rasa tidak percaya. Saya tidak terlalu yakin tentang kemunculan iblis malam dan keseluruhan prosesnya. Saya tidak mengalami era itu, tetapi para tetua klan saya mengalaminya. Kaisar umat manusia yang kuat juga mengalaminya. Sayangnya, terlalu banyak waktu telah berlalu dan periode waktu ini perlahan-lahan telah ditutup. Tidak ada lagi yang tahu tentang keberadaan iblis malam. Sufang semakin penasaran. Jika iblis malam yang kamu bicarakan ini adalah sekter roh malam yang kutemui di alam bawah, maka mereka pasti memiliki kesamaan. Saat ini, aku menemukan bahwa iblis malam sedang mengumpulkan hati manusia. Manusia manapun, terutama roh primordial. Jadi sekter roh malam yang kamu temui adalah iblis malam yang aku bicarakan. Petik 2.2 Menurut beberapa kenangan yang diturunkan dari buku-buku kuno klan saya, kemampuan terbesar iblis malam adalah merasuki yang abadi dan mengendalikan roh primordial mereka. Mereka awalnya adalah sejenis bentuk kehidupan inkorporeal dan tidak boleh dianggap sebagai bentuk kehidupan. Sebaliknya, mereka adalah sejenis bentuk kehidupan yang memiliki kesadaran. Tanpa berkultivasi, roh primordial mereka seratus kali, sepuluh ribu kali lebih kuat daripada bentuk kehidupan lainnya. Mereka dapat langsung merasuki roh primordial seorang kultivator dan kemudian menjadi tuan rumah bagi sang kultivator, mengendalikan tubuh fisik sang kultivator. Dalam hal ini, iblis malam adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Ia dapat dengan mudah merasuki roh primordial orang lain dan memasuki dunia roh primordial mereka. Ia dapat dengan mudah merasuki orang lain sebagai inangnya. Iblis malam dapat mengendalikan roh primordial seorang kultivator. Setelah melahap roh primordial, ia dapat menempati tubuh fisik kultivator dan perlahan-lahan menggerogoti hati sang kultivator. Karena hati adalah sumber dari segala kehidupan. Meskipun iblis malam adalah sejenis berwujud kehidupan roh primordial dan tidak berwujud, ia juga memerlukan hakikat kehidupan dunia ini sebagai sumber keberadaannya. Jika iblis malam ada dalam jumlah besar, bagaimana para kultivator bisa melawan mereka? Poin utamanya adalah night demons sangat sulit untuk dihadapi. Mereka tinggal di tubuh inangnya, sama seperti kultivator berjubah hitam yang dipenggal di depan. Bahkan jika Anda menghancurkan tubuh fisik kultivator, yang merupakan tuan rumahnya, iblis malam akan melarikan diri. Mereka bahkan mungkin mengambil alih tubuh kedua bawahanmu. Mereka dapat dengan mudah mengambil alih seorang kultivator sebagai tuan rumah. Untungnya, yang mengendalikan mayat tersebut bukanlah night demon, melainkan tanda yang dikeluarkan oleh night demon. Tandanya tidak terlalu menakutkan. Bunuh mayatnya, atau kamu akan berada dalam bahaya saat tubuh iblis malam yang sebenarnya datang. Penguasa Alam Kegelapan Saat dia meniup, semua bulu di tubuhnya bergetar. Dalam sekejap, dia melepaskan merciles Swatsby. Dia juga mengirimkan pesan telepati kepada Maokiang dan Tengba untuk menjeratnya dan mencoba yang terbaik untuk melancarkan serangan yang lebih kuat. Adapun dua tentara boneka iblis, mereka juga menyerang, terutama untuk mencegah mayat melarikan diri. Jika dia bisa membunuh mayat satu kali, dia bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Dan, kali ini, seharusnya lebih mudah. Orang tua berjubah hitam telah kehilangan nyawanya. Dia hanya perlu menangani tanda iblis malam yang mengendalikan kepala mayat. Dan, mengontrol kekuatan pedang mata-mata, kecepatannya telah mencapai batasnya. Kekuatan mata-mata pedang menghancurkan gelombang lava berulang kali, terutama dengan serangan Maokiang dan Tengba dari kedua sisi mayat. Jika mayat itu ingin menyerang Sufang, tentu saja itu tidak akan memberinya banyak tekanan. Membelanjakan Untuk menghadapi roh primordial Secara alami, pasti ada cara untuk menghadapi roh primordial. Setelah menghancurkan sejumlah besar lava dan api, delapan belas ahli muncul di sekitar Sufang. Mereka meraih pedang terbang tak berperasaan, dan dalam sekejap, delapan belas dari mereka muncul di sekitar mayat. Kemudian, mereka semua mengeluarkan segel pedang di tangan mereka, dan formasi pedang tak berperasaan yang tak tertandingi menyelimuti langit. Kali ini, formasi pedang tak berperasaan yang dibentuk oleh dua ahli dan delapan belas ahli dengan kuat membelenggu mayat di dalamnya. Pa! Dia ingin terus menyerang. Tiba-tiba, mayat pria berjubah hitam itu tiba-tiba kehilangan kendali. Tubuh tanpa kepala dipisahkan dari kepalanya, dan kepalanya langsung hancur, berubah menjadi daging cincang. Dan jejak hitam, yang tampak seperti rune, sebenarnya lolos menuju formasi pedang seperti bintang jatuh. Luo berteriak, kita tidak bisa membiarkannya lolos. Menurutku jejak ini seharusnya dikendalikan oleh penguasa alam kegelapan. Sufang melompat, membakar awan api, melayang dan memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Tiba-tiba, dia meraih udara dengan tangan kanannya, hef, sudah terlambat untuk lari. Aku sudah memikirkan cara untuk menghadapimu. Ayo, pelat darah iblis. Rune jejak hitam telah menembus formasi pedang tak berperasaan. Mau Kiang dan Tengba menggunakan kekuatan harta sihir mereka untuk menyerang, tetapi jejak hitam itu tampak seperti ilusi, jenis yang tidak ada. Ia melewati formasi pedang dalam sekejap, merasa bahwa itu meremehkan kekuatan material. Ini karena tanda jejak hitam adalah keberadaan material. Itu adalah keberadaan roh primordial. Hal ini tidak dapat diatasi hanya dengan kekuatan materi saja. Paling-paling, itu hanya bisa mempengaruhi aura. Saat ini, saat jejak hitam itu naik ke udara dan meninggalkan formasi pedang tak berperasaan, bayangan iblis berwarna hitam darah tiba-tiba bercokol di atasnya, memproyeksikan cahaya iblis yang mengejutkan. Segel disintegrasi iblis, izinkan saya menunjukkan kepada Anda budidaya roh primordial saya. Sufang, yang telah berubah menjadi kondisi awan api, tampaknya memiliki fisik pencarian awan api. Tidak, keadaan awan api ini hanya menampilkan kekuatan pernapasan ilahi. Saat ini, tangannya hanya memiliki kekuatan suci awan api yang mengejutkan. Namun, bahkan dalam kondisi ini, dia telah menjadi ahli kekuatan suci elemen api yang tiada taranya. Cahaya iblis berwarna hitam darah yang menghalangi jejak hitam itu adalah lempeng darah iblis. Itu melepaskan cahaya iblis yang mengejutkan yang juga memblokir tanda jejak hitam. Terlebih lagi, Sufang mengejarnya, tapi dia tetap menyatukan kedua telapak tangannya. Tiba-tiba, matanya melebar. Sejumlah besar Sufang ilusi seukuran jari menerkam tanda jejak hitam mengejutkan yang dibelenggu oleh lempeng darah iblis. Itu sangat mengejutkan. Sufang saat ini menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan segel disintegrasi iblis dan melepaskan roh primordialnya. Setelah roh primordialnya meninggalkan tubuhnya, itu membentuk yang abadi yang mengejutkan. Setelah dilucuti oleh segel disintegrasi iblis, yang abadi berubah menjadi puluhan juta dewa yang mengejutkan yang menyerang bagian dalam cahaya. Di bawah lempeng darah iblis, di ruang cahaya iblis, roh primordial tertinggi dibentuk untuk melawan dunia. Itu bukan material, juga bukan konfrontasi antara kekuatan material atau kekuatan ilahi. Itu hanyalah yang abadi yang ilusi. Mau lari kemana? Di dunia cahaya iblis, tanda jejak hitam yang dibelenggu oleh cahaya iblis berada dalam kehampaan. Di sekelilingnya ada pasukan dewa Sufang yang yang padat. Puluhan ribu yang imortals mengangkat tangan dan berteriak bersama. Adegan ini terlalu mengejutkan. Sulit dipercaya bahwa surga abadi dapat memiliki kekuatan ilahi yang abadi. Pa-pa-pa. Puluhan ribu dewa yang memanfaatkan kekuatan lempeng darah iblis untuk membelenggu tanda jejak hitam, dan menyerang dengan telapak tangan mereka, meraih area di sekitar tanda-tanda hitam. Kekuatan roh primordial yang dilepaskan oleh tanda jejak hitam pertama kali dibelenggu oleh lempeng darah iblis, dan kekuatan yang tersisa segera dihancurkan oleh puluhan ribu yang abadi. Puluhan ribu Sufang menyerang bersama-sama. Sungguh kekuatan roh primordial yang mengejutkan. Tidak peduli betapa luar biasanya tanda jejak hitam itu, tidak peduli betapa halusnya tanda itu oleh penguasa alam kegelapan, tanda itu tidak dapat menahan serangan dari lempeng darah iblis dan Sufang. Kekuatan suci apapun yang dilepaskan akan hancur. Serangan itu berlangsung kurang dari 10 nafas. Terakhir kali hancur, itu muncul di sekitar tanda jejak hitam. Kemudian, kekuatan suci rune jejak hitam kurang dari 1% dari sebelumnya, dan sepertinya akan runtuh. Belum lagi puluhan ribu dewa Sufang yang, bahkan kekuatan suci lempeng darah iblis sepertinya mampu menghancurkannya. Puluhan ribu dewa yang ingin menyerang lagi, tetapi pada saat terakhir, ketika jejak hitam itu hendak hancur, tubuh utama Sufang tiba-tiba berkata, Luo, tidak bisakah aku menghancurkannya? Karena jejak ini berasal dari Tuhan dari alam gelap, yaitu iblis malam, aku mungkin bisa menemukan cara untuk menghadapinya melalui jejak ini. Selain itu, aku punya teman di dunia kecil yang hatinya dicuri oleh iblis malam, aku harus memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini. Kamu bisa mencobanya, aku tidak memikirkan itu. Luo menjawab dengan jelas. Jelas sekali, dia belum pernah benar-benar bertarung dengan Night Demon, dan harus bergantung pada Sufang untuk mencari tahu sendiri. Karena itu yang terjadi, puluhan ribu dewa yang segera bekerja sama dengan lempeng darah iblis. Tubuh utama Luo mengendalikan lempeng darah iblis untuk melepaskan lebih banyak kekuatan suci. Puluhan ribu dewa yang mulai membentuk segel bersama-sama, segel tangan penyegel roh primordial yang tak terhitung jumlahnya melilit tanda jejak hitam. Pada lima menit kemudian, ketika puluhan ribu dewa yang terbang menjauh dari cahaya iblis, tanda jejak hitam itu seperti batu yang bersinar, tiba-tiba menyerap cahaya di sekitarnya dan segera kembali ke keadaan tenangnya. C. Sebuah tangan besar tiba-tiba meraih dari luar cahaya iblis. Ternyata tubuh utama Sufang telah mengingat yang abadi yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di luar lempeng darah iblis, meraih tanda hitam di dalamnya dengan satu tangan. Lebih baik berhati-hati. Pikiran Sufang tergerak, dia tidak boleh membahayakan dirinya sendiri. Jika tidak, ia akan mengundang masalah. Dengan kekuatan mengerikan Night Demon, siapa yang tahu kemampuan apalagi yang bisa dimiliki oleh tanda jejak hitam di tangannya. Dia bukanlah yang abadi yang baru saja tiba di dunia besar. Dia harus mempunyai rencana cadangan untuk segalanya, dan dia harus kejam, dia harus tegas. Dia pertama-tama menyerap lempeng darah iblis ke dalam tubuhnya, lalu melepaskan yang abadi untuk mengendalikan jejak hitam di tangannya untuk memasuki tubuhnya. Ketika lempeng darah iblis baru saja kembali ke lautan roh primordial di bukaan ilahi miliknya, yang abadi milik Sufang menekan jejak hitam tersebut dan juga masuk ke dunia bukaan ilahi, dan terbang ke ruang artefak di dalam pelat darah iblis. Di ruang di dalam lempeng darah iblis, masih ada ki iblis berwarna darah yang dingin dan jahat. Itu adalah kekuatan semacam ini, bersama dengan belenggu kekuatan ilahi roh primordial yang menakutkan, ini adalah dunia di mana tidak ada yang abadi yang bisa bertindak sembarangan. Saat ini, formasi susunan berwarna darah mulai terbentuk di sekitar Sufang yang masuk. Sufang mengendalikan sebagian dari kekuatan lempeng darah iblis, menggunakan lempeng darah iblis untuk memadatkan formasi susunan, menggunakan kekuatan khususnya untuk menciptakan ruang untuk melindungi Sufang, atau untuk menekan tanda jejak hitam di tangan Sufang. Dia sangat berhati-hati karena jejak hitam itu berasal dari Night Demon. Saat Sufang membunuh lelaki tua berjubah hitam itu dan menekan tanda jejak hitam. Ini terjadi di kedalaman reruntuhan Nether Earth, di kedalaman alam luar. Di kedalaman aura hitam dingin, tempat ini tampak seperti kehampaan yang gelap. Di bawah kehampaan terdapat sebuah lembah kuno, dan di tengah lembah ini terdapat sebuah bangunan khusus yang merupakan altar surgawi, atau altar Dharma. Bangunan itu berbentuk seperti hati. Di dekat altar surgawi berbentuk hati ini, ada ribuan pria berjubah hitam yang menjaganya. Dan di dalam altar surgawi berbentuk hati, ada lebih dari 10 ribu pembudidaya duduk bersilah. Mereka tidak bergerak, dan rasanya seperti tidak bernapas. Asap samar berwarna darah keluar dari dada mereka, berkumpul menuju pusat altar surgawi. Asap berwarna darah keluar dari tubuh seorang kultifator. Kemudian, lebih dari 10 ribu asap berwarna darah keluar dari 10 ribu petani yang duduk bersilah. Begitu banyak gumpalan asap yang perlahan keluar menuju kedalaman altar surgawi berbentuk hati. Ketika dia melihat lagi, ada batu aneh berwarna merah tua yang lebarnya lebih dari 100 kaki di kedalaman altar surgawi. Batu aneh itu berbentuk lingkaran, dan di tengahnya terdapat cahaya hitam setinggi manusia yang melayang. Itu mengeluarkan cahaya redup yang tampak seperti lampu yang akan padam. Ada sosok ilusi mengambang di tengah cahaya redup. Ses, gelombang. Kemunculan sosok halus itu tidak bisa dilihat dengan jelas, tapi ia mengeluarkan sedikit cahaya. Menguasai. Sesaat setelah cahaya dilepaskan, seorang kultifator parubaya terbang dari ribuan kultifator di luar altar surgawi berbentuk hati. 1089 Begitu kultifator parubaya tiba, dia berlutut ke arah sosok hitam dalam cahaya redup dan bersujud. Sosok hitam itu berkata dengan suara dingin dan malu, ini adalah jejak yang aku sempurnakan. Jejak itu terbunuh bersama salah satu ahlimu dan jatuh ke tangan orang lain. Orang ini cukup kuat. Dia mampu menggunakan jiwa esensi jenis harta dharma untuk menyegel jejakku. Ketika aku merasakannya, aku tidak bisa lagi merasakan lokasinya. Kultifator parubaya bersujud, saya tahu bahwa ada ahli dari tiga kekuatan yang keluar untuk menangkap kultifator agar guru bisa berkultifasi. Selama ada masalah di satu sisi, saya akan segera bergegas. Kalau begitu cepatlah dan bunuh pihak lain. Lebih baik tangkap mereka hidup-hidup. Jika kamu bisa menangkap mereka hidup-hidup, aku akan membuatmu abadi dan hidup dengan baik. Setelah kemampuan ilahiku selesai dan aku memulihkan kekuatanku yang dulu, aku akan membunuhku. Jalan menuju dunia manusia, kalian semua akan menjadi guru abadi yang mengendalikan dunia besar. Saya akan bertindak sekarang. Setelah menerima penegasan dari sosok misterius itu, kultifator parubaya itu segera menjadi bersemangat. Dia bangkit dan terbang menjauh dari batu hitam aneh itu. Pria parubaya itu tiba di luar altar surgawi berbentuk hati. Dia kebetulan bertemu dengan selusin petani yang kembali. Tiga dari mereka terluka dan sangat ketakutan hingga jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka. Bawa mereka masuk dan segel. Biarkan mereka duduk di sana dengan patu agar guru bisa berkultifasi. Kalian semua, ikut saya untuk menangkap mereka. Pria parubaya itu berteriak pada yang lain. Dia segera membawa selusin ahli dan terbang menjauh dari tempat aneh ini di bawah kehampaan yang dingin dan gelap. Di luar reruntuhan Nether Earth, Mao Kiang dan Tengba menjaga Sufang yang tidak bergerak dan mengambang di kehampaan. Tentu saja, kedua ahli itu juga mengendalikan tubuh lelaki tua berjubah hitam tanpa kepala itu. Di dalam tubuh Sufang. Di dunia kekuatan Dharma jauh di dalam celah ilahi. Lempeng darah iblis surgawi mengambang dengan tenang. Di dunia harta karun Dharma ini, yang abadi milik Sufang mengendalikan jejak hitam agar mengapung dalam susunan yang dibentuk oleh harta karun Dharma. Sampai susunannya benar-benar tenang. Yang imortal Sufang menghela nafas lega dan melihat formasi susunan ke segala arah. Kemampuan terbesar iblis malam dari sekter roh malam adalah jiwa esensinya. Tanpa harta Dharma jiwa esensi atau teknik yang tiada taranya, mustahil untuk menjadi tandingan iblis malam. Dengan kata lain, saya memiliki harta Dharma yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya piring darah iblis surgawi dan alam suci kekacauan primordial dapat menekan jejak iblis malam ini. Melihat lebih dekat, jimat runih hitam di tangannya juga menjadi patuh. Bagaimana mungkin ia tidak patuh setelah dibelenggu berkali-kali? Ini adalah pertama kalinya dia melihat wajah sebenarnya dari runih hitam itu. Meskipun jimat itu benar-benar hitam, ia memiliki kilau hitam legam yang istimewa. Terlebih lagi, itu tidak dibentuk oleh kemampuan ilahi, energi sejati, atau tanda segel. Itu sebenarnya adalah benda material. Itu adalah semacam jimat yang ada secara substansi. Itu bukanlah jenis jimat yang diciptakan dengan menggambar jimat dengan ki asli. Ketika dia melepaskan aura ilahi slide yang imortal untuk menutupi jimat runih hitam, dia tidak menyangka bahwa tidak ada gerakan di dalam jimat runih. Pada akhirnya, jimat runih itu sendiri melepaskan aura dewa roh primordial alami, seolah ingin melawan roh primordial sufang. Runih yang aneh. Itu harus menjadi bahan dari jimat runih itu sendiri. Dengan kata lain, bahan yang digunakan untuk menyempurnakan jimat runih itu aneh. Dia tidak dapat memahaminya, tetapi dia juga memahami bahwa kekuatan di dalam jimat runih belum diaktifkan, tetapi bahan di luar jimat runih sudah memiliki aura dewa roh primordial yang menakjubkan. Memikirkan hal ini, dia menggunakan lempeng darah iblis dan membiarkan tubuh utamanya melepaskan aura ilahi. Segera, suara lo muncul di sekitar yang imortal, jimat runih ini terbuat dari bahan yang mengandung aura dewa roh primordial. Sufang mengerti, sepertinya itu adalah salah satu harta surga dan bumi yang tercatat dalam buku-buku kuno. Beberapa harta surga dan bumi memiliki beberapa kemampuan khusus, seperti permata jenis api dan benda spiritual. Bahan dari benda hitam ini jimat runih adalah harta karun yang mengandung aura dewa roh primordial. Kemampuan utama Night Demon adalah roh primordial. Mereka secara alami memiliki kemampuan ini. Hati-hati, hal-hal yang berhubungan dengan Night Demon tidak mudah untuk ditangani. N. Dia mengobrol dengan Law sebentar. Sufang mulai menatap jimat runih itu dengan lebih percaya diri. Membaliknya berulang kali, dia melihat jimat runih itu sangat sederhana. Itu tidak memiliki sejumlah besar runih dao dari harta dunia manusia, atau tanda-tanda itu. Itu hanyalah sepotong bahan hitam biasa. Selain roh primordial yang aneh, tidak ada yang salah dengan itu. Pada saat ini, dia akan mengambil risiko dan memasuki jimat runih hitam. Dia ingin melihat rahasia apa yang ditinggalkan iblis malam. Untungnya, ini adalah yang imortal miliknya. Sekalipun ada bahaya, itu tidak akan banyak mempengaruhi tubuh utama Sufang. Ini adalah kehebatan yang imortal yang kuat. Yang imortal mulai mengalir ke jimat runih hitam. Dia tidak menyangka bahwa saat dia menekan jimat runih itu, aura dewa yang lebih menakjubkan muncul darinya. Selain itu, pusaran roh primordial yang melahap muncul di sekitar jimat runih hitam. Semakin dekat yang imortal, semakin dia akan dilahap oleh pusaran yang imortal ini. Menggunakan aura ilahi lempeng darah iblis, ditambah dengan formasi susunan, pusaran hitam yang keluar dari jimat runih mulai runtuh. Itu membalikkan langit. Baru setelah itu dia mengendalikan yang abadi dan memasuki jimat runih hitam bersama dengan aura roh primordial yang menghilang. Pada saat ini, yang imortal miliknya menyentuh jimat runih hitam untuk pertama kalinya. Bahan jimat runih sebenarnya tidak berbahaya. Sebaliknya, ketika yang imortal menyentuhnya, itu memberi yang imortal milik Sufang rasa aman. Jimat runih itu sendiri adalah harta karun yang mengandung aura ketuhanan. Jika tidak ada yang mengendalikannya, secara alami akan membawa manfaat bagi yang abadi. Loh berkata dari dalam. Sufang menuangkan seluruh kekuatan yang imortal miliknya ke dalam jimat runih hitam. Di bawah tekanan aura ilahi jimat runih, Sufang segera memasuki ruang jimat runih yang dingin. Ruangannya tidak besar. Begitu dia melangkah masuk, dia melihat ada formasi susunan penyegelan di tengahnya. Di dalam formasi susunan penyegelan, ada bayangan hitam mengejutkan yang melepaskan roh primordialnya. Bayangan hitam itu berwujud manusia. Rasanya seperti ia mengendalikan semua susunan dan jimat runih. Sufang dengan hati-hati mendekat, ini bendanya. Loh berkata, saya pikir aura ilahi dari lempeng darah iblislah yang mengisolasinya dari dunia luar. Oleh karena itu, keinginan dalam jimat runih tidak dapat berkomunikasi dengan penguasa dunia kegelapan. Anda tidak perlu khawatir sekarang. Selama penguasa dunia kegelapan tidak mampu mengendalikan jimat runih di dunia luar, ia hanya bisa patuh. Sufang mendengus. Dia sebenarnya tidak khawatir dengan masalah ini. Kemudian, dia mendekati formasi susunan pusat. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan Night Demon yang legendaris. Saat itu, ketika dia berurusan dengan sekter roh malam di dunia kecil, dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dia perlahan-lahan datang ke depan formasi susunan. Segel ini dibentuk oleh jalinan jejak roh primordial. Meski kuat, itu bukan apa-apa. Sufang menatap bayangan berpakaian hitam di dalam. Ini adalah sosok manusia. Tidak, itu bukanlah sosok manusia. Itu terlihat seperti sosok manusia, tapi sebenarnya itu hanyalah bola cahaya hitam. Cahayanya tidak menyilaukan. Gelap dan dalam, cocok untuk dunia tanpa cahaya. Ini adalah iblis malam, penguasa dunia kegelapan. Sufang tidak percaya. Dia tidak bisa merasakan betapa menakutkannya iblis malam itu. Setelah beberapa saat, Lau berkata, itu sebenarnya bukan iblis malam. Itu hanya kesadaran yang ditanam di sini oleh iblis malam menggunakan sedikit kekuatannya sendiri untuk melahap roh primordial orang lain. Tapi jangan meremehkan kesadaran ini. Bahkan para tetua bukanlah tandingan kesadaran ini. Tapi dibandingkan dengan tubuh asli iblis malam, ini sungguh tidak berarti. Aku juga merasa terancam. Jika jimat rune itu sendiri tidak dibelenggu oleh lempeng darah iblis, kesadaran dari iblis malam ini akan cukup untuk melahapku. Kamu bilang kamu punya lempeng darah iblis, jadi kesadaran iblis malam ini tidak bisa mengancammu. Lau, aku tidak bisa menghancurkannya. Ini terobosan untuk menghadapi iblis malam. Lagipula, aku punya teman yang dikendalikan oleh iblis malam. Menurutmu apa yang harus aku lakukan dengan benda ini? Aku mengerti pikiranmu. Kamu ingin menyimpannya di sisimu, tapi benda aneh ini seperti membawa bom. Bisa meledak kapan saja. Kamu tidak tega menghancurkannya. Memang, kamu tidak bisa dengan mudah menghancurkannya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kecuali jika Anda mengubah barang orang luar menjadi milik Anda, maka Anda tidak perlu takut akan hal itu. Ah! Setelah itu, kata-kata Lau yang tidak disengaja menyebabkan kulit kepala Su Fang mati rasa. Tidak mungkin, sungguh sebuah lelucon. Ini adalah urusan iblis malam. Yang terbaik adalah tidak menyimpannya. Hancurkan. Namun, ketika dia memikirkan siaumeyer dan sekter roh malam di alam bawah yang tidak bisa dia hancurkan, dia hanya bisa mengambilnya untuk dirinya sendiri. Namun, bisakah dia mengendalikan hal jahat seperti itu? Berpikir untuk memiliki benda seperti itu, hatinya kacau. Setelah ragu-ragu selama tiga tarikan napas, Su Fang menganggup dengan tegas, Lau, saya sudah memikirkannya dengan matang. Saya akan memikirkan cara untuk menggabungkannya dan mengambilnya sendiri. Lau tersenyum tipis, saya hanya mengatakan. Karena Anda telah membuat pilihan seperti itu, Anda hanya bisa menghadapinya sendiri. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan lempeng darah iblis, meski aku tidak bisa menyatu dengannya, tidak akan ada bahaya apapun. Dia segera mulai mengambil tindakan. Dia membiarkan tubuh utamanya memisahkan lebih banyak dewa yang dan datang ke lempeng darah iblis untuk mengendalikan harta ajaib ini. Dia melepaskan sejumlah besar kekuatan ilahi untuk mengendalikan jimat rune dari luar. Saat ini, setetes esensi darah, di bawah kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh yang abadi, terbang dari luar jimat rune di bawah perlindungan roh primordial ke dalam ruang jimat rune. Ini adalah setetes darah dari tubuh utamanya. Saat ini, dia memiliki darah dan roh primordial. Dia hanya kekurangan satu kekuatan, kekuatan dunia yin dan yang. Benar saja, gelombang kekuatan dunia yang berisi dunia tanpa batas juga melonjak. Sekarang dia memiliki ki sejati, darah, dan roh primordial, ketiganya melonjak ke dalam formasi susunan di mana jejak roh primordial saling terkait. Dia pertama kali ingin mendominasi kesadaran kehampaan dalam formasi susunan. Dengan kata lain, dia ingin memiliki kesadaran Night Demon. Membelanjakan. Begitu tiga kekuatan memasuki formasi susunan jejak roh primordial, kesadaran iblis malam tiba-tiba merasakan ancaman yang tak terbatas. Itu berubah menjadi gelombang hitam roh primordial dan menyerang Sufang. Hah! Yang imortal dari Sufang mencibir. Segera, gelombang hitam kesadaran Night Demon ditekan oleh kekuatan ilahi di sekitarnya. Mendesis. Kekuatan ilahi ini berasal dari tubuh utama Sufang, dan juga dari lempeng darah iblis, jadi apakah kesadaran itu? Namun, hanya ketika Sufang menghadapi kesadaran Night Demon dalam jarak sedekat itu, dia benar-benar memahami betapa menakutkannya Night Demon. Kesadaran seperti itu tidak berarti apa-apa, tetapi di depannya, itu sama menakutkannya dengan lautan yang melahap sungai. Dia adalah sungai, bagaimana dia bisa melawan lautan? Namun sungainya dilindungi oleh langit dan bumi. Kekuatan ilahi dari tubuh utamanya dan lempeng darah iblis segera menekan kesadaran iblis malam hingga bergetar. Sekalipun ia tidak patuh, ia tidak bisa mengeluarkan banyak kekuatan ilahi. Sufang juga mengambil kesempatan untuk menggunakan tiga kekuatan seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran, langsung menjerat kesadaran Night Demon. Lao tiba-tiba tersenyum tipis dan berkata, keberuntungan, ini adalah keberuntungan. Saya tidak menyangka bahwa kesadaran iblis malam yang legendaris tidak hanya akan jatuh ke tangan Anda, tetapi juga jatuh ke dalam lempeng darah iblis dan bertemu dengan seorang kultifator seperti Anda yang memiliki segalanya. Jenis kemampuan. Keberuntungan, Sufang membungkus kesadaran Night Demon sementara dia tidak mengerti. Sepertinya kamu datang ke reruntuhan Nether Earth ini tidak sesederhana kebetulan, tapi keberuntungan. Sepertinya penuh bahaya dan tidak ada peluang untuk bertahan hidup, tapi pada akhirnya, kamu bisa mendapatkan kesadaran Night Demon di sini. Titik-petik 2, Lao tersenyum misterius. Keberuntungan. Dia awalnya ingin meminta Lao untuk lebih spesifik. Namun, dia tidak mau berkomentar banyak. Terlebih lagi, dia harus menyempurnakan kesadaran Night Demon terlebih dahulu. 1090. Ditambah dengan sifat misterius Ki, bahkan Luo pun tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Deng, dengungan gelombang. Kesadaran ilusi dari Night Demon dikelilingi oleh yang imortal milik Sufang. Ki dan darah sejati juga dituangkan ke dalamnya. Kesadaran ilusi Night Demon terus menolak. Divine Might terus keluar dari jiwa esensinya, mencoba menghentikan Sufang agar tidak menyatu dengannya lagi dan lagi. Namun, Sufang sangat kuat. Dengan tiga kekuatan melahapnya, bagaimana kesadaran ini bisa lepas? Hem. Yang imortal Sufang, yang terjerat dengan Night Demon, sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba melihat keluar barisan. Di luar lempeng darah iblis surgawi terdapat lautan bukaan ilahi. Di luar bukaan ilahi terdapat tubuh Sufang. Saat ini, tubuh utama Sufang melepaskan kemampuannya yang sempurna. Di bawah kemampuan ini, matanya menatap kehampaan gelap tempat udara dingin mengalir di depannya. Menguasai, Mao Kiang dan Tengba berjaga di sisinya. Ketika mereka melihat ekspresi Sufang sedikit berubah, mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Wuling Goblin Kesadaran dimuntahkan. Cahaya batu abu-abu menyala dari samping. Itu adalah Wuling Goblin, yang telah pulih dari luka-lukanya. Orang ini berubah menjadi tubuh utamanya. Ketika dia membuka mulutnya, dia menelan tiga orang yang melayang di udara dan tubuh tanpa kepala lelaki tua berjubah hitam itu. Dengan suara mendesing, dia mengebor tanah dingin di sisi lain. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Satu nafas. Dua nafas. Nafas ketiga. Lebih dari selusin pria berjubah hitam datang membawa harta Dharma dan kekuatan ilahi. Mereka semua ahli. Mereka terbang tidak jauh dari sini dan melayang sejenak sejauh seratus meter. Beberapa orang pergi, dan beberapa orang kembali. Salah satunya adalah seorang pria parubaya. Dia adalah kultifator parubaya dari kedalaman reruntuhan Nether Earth. Dia membawa beberapa orang mundur seratus meter dan menggunakan kekuatan ilahi untuk memindai sekeliling. Inci demi inci, sepuluh kaki x sepuluh kaki, tanah dan ruang yang dingin. Tidak jauh dari sana, di gunung tandus satu mil jauhnya. Tubuh utama Wuling Goblin terjerat batu, bersembunyi dengan sempurna. Di dalam hati, Mao Qi yang berseru, terlalu tepat waktu, guru. Jika kita lebih lambat, selusin ahli yang juga berasal dari bawahan guru alam kegelapan ini akan menangkap kita. Guru memiliki pendengaran khusus, tetapi itu bukanlah jenis kekuatan magis yang dimiliki oleh para kultifator. Teng Ba, yang telah mengikuti Su Fang selama beberapa waktu, mendengus bangga dengan nada menghina. Kami akhirnya berhasil melarikan diri ke dalam tubuh Wuling Goblin tepat waktu. Ini adalah teman yang telah mengikutiku sampai ke dunia hebat. Di masa depan, dia akan pergi ke dunia yang lebih jauh dan lebih tinggi. Kalian berdua tidak punya khawatir. Dia tidak akan mengecewakanmu. Kata-kata Su Fang yang mendominasi membuat kedua ahli itu sangat bersemangat. Pada saat ini, kemampuan kesempurnaan hebat Su Fang mulai mengunci para ahli berpakaian hitam beberapa ratus meter di depan. Kesan pertamanya adalah yang terkuat di antara mereka adalah pria parubaya. Cukup benar. Pria itu merasakannya sebentar dan kemudian memanggil pria berjubah hitam itu. Kelompok orang ini tewas di sekitar sini. Kita harus menemukan pelakunya. Karena dia berani menyinggung Tuhan di reruntuhan Nether Earth. Tangkap dia segera setelah kamu melihatnya. Tidak perlu mencari mereka. Aku yakin kita saya akan menemukan salah satu penggarap di reruntuhan Nether Earth. Wuss. Beberapa pria berjubah hitam segera mencari ke segala arah. Benar-benar tidak ada cara untuk melarikan diri. Reruntuhan Nether Earth berada di kedalaman alam astral Huang Z. Tidak mungkin bagi terlalu banyak penggarap untuk datang ke sini atau bagi mereka yang masih hidup. Para ahli di bawah penguasa alam kegelapan akan mencari seluruh reruntuhan Nether Earth. Aku masih punya tempat untuk bersembunyi. Kamu hanya punya dua pilihan sekarang. Salah satunya adalah pergi. Reruntuhan Nether Earth bukanlah tempat di mana kamu bisa pergi sesukamu. Setidaknya, kamu masih harus mencari sebentar. Begitu kamu tidak bisa pergi, yang ada hanya ada pilihan kedua tersisa. Kamu tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Lalu, kamu hanya bisa bertarung dengan penguasa alam kegelapan. Luo, apa yang kamu katakan sangat jelas. Aku hanya seorang kultifator alam surgawi abadi. Bagaimana aku bisa dengan santai meninggalkan reruntuhan Nether Earth? Hanya ada satu jalan yang tersisa, dan itu adalah bertarung dengan penguasa alam kegelapan. Seperti ini, kamu tidak punya pilihan lain. Kamu telah merugikan kepentingan penguasa alam kegelapan di reruntuhan Nether Earth. Bagaimana dia bisa membiarkanmu pergi? Dengan kemampuannya, siapa yang tahu berapa banyak penggarap yang telah dia tekan sebagai bonekanya? Dia terus-menerus mencarimu di reruntuhan Nether Earth. Kalau mau bertarung harus punya modal. Apa aku lawannya? Kamu punya modal sekarang. Kamu sekarang punya dua boneka iblis hebat dan 35 ahli yang telah kamu kumpulkan. Dengan segala jenis harta, kamu bisa bertarung melawan orang-orang seperti para tetua. Kamu pasti bisa bertarung melawan-lawan yang lemah dan menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Bukankah adaki spiritual di sini? Kamu bahkan dapat menerobos wilayahmu. Kamu masih yang terkuat. Huff, kemampuan macam apa yang kamu miliki? Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Setan kupu-kupu itu tidak ada di sini. Dia mungkin telah tersapu keluar angkasa lain. Jika tidak, dengan bantuannya, kamu akan memiliki peluang lebih besar untuk menghadapinya. Penguasa Alam Kegelapan Baiklah, ayo kita lakukan. Jika kita ingin bertarung, maka ayo bertarung. Aku terpaksa melakukan ini. Luo sebenarnya ingin aku melawan penguasa Alam Kegelapan secara langsung. Saya awalnya ingin pergi. Namun saat ini, dia tiba-tiba merasa seperti babi gemuk yang sudah dibersihkan dan hendak diseret ke talenan dan disembelih. Aku akan menerobos sebuah dunia terlebih dahulu. Dari Alam Dao ketiga ke Alam Dao keempat. Aku seharusnya sudah menerobos sejak lama. Dengan mayat lelaki tua berjubah hitam itu, aku akan terus menjadi lebih kuat dalam waktu sesingkat mungkin. Sufang segera mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia memerintahkan, Wuling Goblin, Tinggalkan tempat ini. Semakin jauh semakin baik. Astaga! Batu itu tiba-tiba terkelupas beberapa sabuk batunya. Sabuk batunya adalah Wuling Goblin. Ia merangkak di sepanjang tanah yang dingin dan dengan cepat merangkak menuju kedalaman. Kecepatan Raja Iblis Punggung Hitam sangat mencengangkan saat dia berbelok dengan cepat dan melintasi pegunungan satu demi satu. Setelah lebih dari dua jam, mereka telah sampai di kedalaman reruntuhan nether. Wuling Goblin menemukan gua tersembunyi. Gua tersebut berada di Gunung Tandus dan dapat digunakan sebagai pembatas alami. Pergi dan sembunyilah di kegelapan. Jika ada pergerakan dan kamu melihat pasukan alam kegelapan, beritahu aku secara diam-diam. Dia membawa Mao Kiang dan Tengba keluar dari tubuh Wuling Goblin dan membiarkan Wuling Goblin bersembunyi di gunung satu kilometer jauhnya. Mao Kiang dan Tengba tidak terluka, jadi mereka secara alami mengambil tanggung jawab menjaga dan bersembunyi di kedua sisi Gunung Tandus. Ketika mereka sampai di gua, mereka menggunakan formasi untuk menutup semuanya. Untungnya, aku punya lempeng darah iblis untuk menyegel tanda jejak milik penguasa alam kegelapan. Huff huff, selain itu, aku juga terus-menerus menyatu dengannya. Taring anjing di bawah penguasa alam kegelapan itu tidak akan mampu untuk menemukanku dengan cepat. Untungnya, dia masih memiliki kemampuan menciptakan celah waktu untuk terus tumbuh lebih kuat. Saya, saya, saya bersedia untuk tunduk. Tiba-tiba, secara kebetulan, suara penatua longgu imortal dari konstelasi sembilan surga datang dari dalam tubuhnya. Hal ini membuat Su Fang tidak bisa berhenti tersenyum. Tepat ketika dia kekurangan ahli, dia tidak menyangka longgu imortal akhirnya bisa ditekan. Ini adalah eksistensi tertinggi yang melampaui Mao Kiang dan Tengba. Pemikiran Su Fang sangat teliti. Berpikir bahwa ini adalah waktu paling penting untuk menyembunyikan auranya, dia memanggil Void Das Kaldron dan memasuki ruang dalam. Di dunia batin, tubuh longgu imortal dipenuhi racun iblis dan darah segar. Di depannya adalah Kaisar Vermilion dalam wujud manusianya. Dia duduk di sana, membelai pedang terbang di tangannya. Longgu imortal adalah seorang elder yang terbelenggu oleh formasi. Tubuhnya telah dipotong berkali-kali oleh Kaisar Vermilion, dan lebih dari separuh darahnya mengalir keluar. Tuan, bocah ini akhirnya mengerti. Ketika Kaisar Vermilion melihat Su Fang melewati formasi, dia masih duduk di sana dengan puas. Dia hanya menganggup dan mencibir. Aku, aku, aku serahkan. Tubuh longgu imortal juga menjadi lunak. Seorang lelaki tua, seorang tetua, sebenarnya telah kehilangan harga dirinya dan berlutut di depan Su Fang. Bas dengungan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera membentuk segel tangan dan memadatkan tanaman penyegel. Cahaya penyegel dengan cepat memasuki pikiran longgu imortal. Longgu imortal, kamu juga sangat kuat. Biasanya, ahli lain yang ditekan olehku akan segera tunduk padaku. Tapi kamu memakan waktu lama sekali. Benar saja, seorang tetua dari konstelasi sembilan surga. Su Fang tiba-tiba berbicara, tapi nadanya sedikit berbeda dari biasanya. Tetapi karena itu, dan karena kamu adalah seorang tetua, kekuatanmu seratus kali lebih besar dari milikku. Itu sebabnya aku tidak bisa membiarkanmu kembali ke kebebasanmu begitu saja. Jika kamu mencoba menghianatiku begitu kamu pergi, aku butuh lebih banyak usaha untuk membunuhmu. Itu sebabnya aku tidak akan memberimu pemikiran untuk menghianatiku. Aku, aku, aku benar-benar tunduk. Aku tidak-tidak setia. Begitu dia mengatakan ini, Longgu imortal, yang awalnya menghela nafas lega, merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Jika Anda mengatakan Anda tidak-tidak setia, maka Anda tidak-tidak setia. Kaisar Vermilion juga mencibir. Su Fang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Kaisar merah terang. Tuan, jangan khawatir. Suara mendesing. Kaisar Vermilion menyaksikan Su Fang pergi, lalu menatap Longgu imortal dengan malu. Pihak lain sangat ketakutan sehingga dia hanya bisa terlihat seperti ayam yang tidak berdaya. Setelah meninggalkan transformasi kuali debu void, dia duduk bersila dan segera mendorong semua ki sejati di tubuhnya untuk menyerang roda Yin Yang Dao yang dibentuk oleh 20 Yang Meridian. Dia juga mengeluarkan sejumlah besar pil dan memasukkannya ke dalam transformasi kuali untuk dikonsumsi oleh puluhan ribu goblin besar. Dia juga mengeluarkan lusinan pil kuno bermutu tinggi untuk diolah oleh 35 ahli. Saat semua orang berkultivasi, tak lama kemudian, suara energi kesengsaraan yang menusuk dan familiar keluar dari tubuh Su Fang. Tubuhnya bergetar, dan kemudian api kesengsaraan yang gila menyala. Api kesengsaraan berubah menjadi lautan api, dan sejumlah besar kotoran keluar dari tubuh Su Fang. Bau busuk yang familiar keluar, tetapi di bawah nyala api kesengsaraan, bau itu juga berubah menjadi debu. Inilah terobosan yang harus dilalui. Tubuh fisiknya juga menyambut baik dampaknya. Dia merasa meridian, tulang, dan dagingnya dirobek dengan paksa. Ia ingin membuat tubuh fisiknya lebih kuat, lebih sempurna, dan lebih mendalam. Lubang surgawi di atas asal inti emasnya juga berubah menjadi pusaran air yang berputar. Itu terus menyebar di inti emas, menyebabkan seluruh inti emas berada dalam kondisi pusaran air. Ketika dampaknya menghilang sedikit, pusaran air perlahan berubah menjadi lubang surgawi, dan asal inti emas juga menjadi tenang. Ketika dia melihat lagi, api kesengsaraan perlahan memudar. Kulit sufang seperti kulit bayi, dengan kilau putih lembut. Rambutnya sangat tembus cahaya. Saat ini, dia tidak memakai gosves raksasa. Wajahnya tampak satu tahun lebih muda, sekitar usia delapan belas tahun. Dia tampak sangat muda, tetapi matanya memiliki kedalaman yang tak terbatas. Meridianku menjadi dua kali lipat ukurannya, dan tulang serta dagingku menjadi lebih dalam. Perubahan pada tubuh fisiknya terlihat jelas. Perubahan dalam kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa juga bisa dilihat. Sekarang, kemampuan kesempurnaan luar biasa sufang dapat menempuh jarak lebih dari 10 mil, hampir 20 mil. Tubuh sejati transformasi darah dan tubuh sejati terate hitamnya juga telah banyak berubah. Lengan kirinya telah menyatu dengan kayu penjinak naga dengan sempurna, dan lengan kanannya telah menyatu dengan roh aura dharma ungu. Dia terus merasakan roh aura dharma ungu akan melintasi bahunya dan mulai memanjang dan menyatu dengan tubuh sufang. Lima lingkaran cahaya dunia besar di sekitar fragmen dunia juga menjadi lebih mempesona. Saya memperkirakan lima lingkaran cahaya bintang besar ini mewakili lima dunia kecil besar yang telah saya gabungkan di dunia kecil. Roda Yin Yang Dao tidak banyak berubah, tetapi karena kecepatan penyerapan energi fragmen dunia telah meningkat, kecepatan kultivasi saya secara keseluruhan akan meningkat lagi di masa depan. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Kebetulan, saya memiliki mayat lelaki tua berjubah hitam itu. Saya harus mencoba yang terbaik untuk menerobos dunia lain ketika saya bertarung dengan para ahli di bawah penguasa dunia kegelapan. Empat alam dao dewa surga bukanlah apa-apa. Saya ingin menerobos kelima alam dao. Melihat empat tanda dao di tubuhnya, sufang benar-benar mengjilat bibirnya dan tersenyum jahat. Dia melambaikan tangannya dan tubuh tanpa kepala muncul di samping sufang. Sufang. Selamat menikmati.